Pada kesempatan ini kita langsung saja. Jadi kita mau berbagi sesuatu tentang bagaimana sih my personal branding. Ini cukup penting, teman-teman. Banyak hari ini, kalau kita rasakan bersama-sama, secara akademik mungkin orang ini pintar. Nilainya dia bagus, IPK-nya dia bagus, dari fakultas, bahkan universitas yang cukup terkenal. Tetapi secara karir atau secara kehidupan ternyata dia biasa-biasa saja. Tetapi ada satu hal di sini, teman-teman. Orang yang dia biasa saja dalam hal pendidikan, kemudian dia juga biasa-biasa saja dalam hal nilai, dari fakultas yang biasa, dari universitas yang biasa, tetapi secara karir dan secara kehidupan dia jauh luar biasa. Nah, apa sih sebetulnya, banyak faktor sebetulnya, teman-teman. Kalau kita mau cermati. Tetapi di sini kita ambil satu sesi, yaitu tentang bagaimana sih Anda mengenalkan diri Anda kepada audien. Insya Allah ada sekitar 80, hampir 90-an orang yang mendaftar. Semoga semuanya bisa terlibat dan lebih dari 70%, kalau tidak salah itu orang-orang baru di sini. Oke, teman-teman, saya dijin untuk share, untuk share materi. Saat bisnis di mana pun Anda berada, kita mau belajar tentang personal branding. Banyak dari kita berusaha untuk mengenalkan diri, tetapi apa yang terjadi dan bagaimana kerjanya. Ada satu yang simpel, nanti begitu diresume. Begitu Anda diresume, Anda hanya melakukan berapa hal saja. Tetapi kalau kita langsung ke sana, nanti kita tidak paham apa sih yang dimaksudkan sama Kutsa Edwin. Sehingga kita belajar step by step-nya. Oke, thanks for your time, teman-teman. Apresiasi atas waktu. Karena Tuhan kita memberikan 24 jam dalam hidup kita. Itu adalah raw material kita untuk bisa menjadi sukses. Barang siapa dia bisa memanfaatkan waktunya, maka semua kemungkinan dalam hidupnya menjadi tumbuh dan berkembang. Tetapi satu hal ketika teman-teman tidak perhatikan waktu, ini ingin sekali lagi bahwa waktu tidak bisa terulang kembali. Jadi, please tolong hormati waktu Anda. Nah, teman-teman sebelum kita mulai, kita sepakat sama-sama ya. Satu, no mobile phone. Demikian juga dengan aturan yang kedua, no record. Jadi, teman-teman tidak usah sibuk untuk merekam. Semua materi ini direkam sama tim. Insya Allah, kemudian nanti di-upload di YouTube. Anda bisa ulangi pelajaran itu di YouTube kalau memang ngerasain manfaatnya. Kemudian Anda juga bisa berbagi bersama teman Anda yang lain. Pertanyaan adalah, Coach, boleh nggak kalau materi ini kami ajarkan ke orang lain? Saya bilang saya alcung jempol. Silahkan. Tidak ada yang menjadi hak paten kami. Semua ada di Google. Saya pikir guru-guru saya juga dapat ilmu. Bukan karena itu dari Tuhan yang buat dirinya, tapi karena dia belajar. Artinya ada sumber-sumber-sumber yang bisa kita belajar sama-sama. Hingga silahkan. Semua materi saya mau Anda ajarkan ke orang lain, silahkan. Saya hanya berdoa, semoga saya ikhlas, sehingga semua kebaikan juga mengalir ke diri saya. Pastinya ke Anda yang melakukannya. Kemudian fight and fight. Punya keyakinan yang benar dan supaya apa? Supaya energi itu muncul dari diri Anda. Kekuatan itu muncul. Hati-hati ini teman-teman ketika keyakinan kita salah, maka energinya juga akan berkebalikan. Nanti kita akan belajar sedikit sepertinya di personal branding. Apakah Anda dikenal baik atau justru Anda dikenal buruk? Kalau dikenal baik, pengaruhnya juga positif. Kalau dikenal buruk, pengaruhnya pasti negatif. Belah buat diri Anda. Nah, kemudian fun, kita mau bersenang-senang nih teman-teman selama kurang lebih jam 9, nanti jam 11, maksimum setengah 12. Coach, lama banget sih Coach. Kita sudah selama pandemik ini Bapak-Ibu kita berbagi. Karena sangat tidak dimungkinkan untuk kita melakukan luring atau offline. Meskipun beberapa kali kita melakukan, tapi protokolnya ketat sekali dan kurang begitu tahan saya. Karena harus bicara, kadang satu hari penuh, kadang dua hari penuh, dan dalam keadaan pakai masker tidak tahan. Jadi, oksigen sebenarnya kurang. Jadi, lebih baik seperti ini. Kemudian, pakai otak kiri dan pakai otak kanan. Jadi, nanti teman-teman akan ada beberapa praktek, terutama setelah kita jelasin teorinya nanti. Kemudian, be responsible for your actions. Artinya, satu, bertanggung jawab penuh terhadap aktivitas Anda. Jadi, apapun yang Anda dapetin, teman-teman, itu sebetulnya adalah buah dari apa yang pernah Anda tanam di masa lalu Anda. Baik itu secara sadar, walaupun secara tidak sadar. Sehingga, jujur nih ya teman-teman, saya sedang menjalani terapi diam. Jadi, saya mencoba merenungi, merenungkan, dan ternyata asik juga. Jadi, kadang beberapa orang yang belum saya kenal, yang sudah saya kenal dengan baik, tiba-tiba mengatakan, ada apa ini? Ya, saya merenungkan. Karena, apa yang terjadi? Ada satu dari guru saya, yang saya dapetin bahwa apapun yang Anda ucapkan, itu akan menjadi sebuah vibrasi, menjadi sebuah energi doa ke alam semesta. Dan itu sesuai dengan agama yang saya anut, bahwa Nabi saya, Nabi Muhammad SAW, mengatakan, sesungguhnya setiap ucapan adalah doa. Jadi, nggak peduli. Anda sadar, nggak sadar, Anda bercanda, Anda serius. Dia nggak peduli. Itulah doa. Nah, be responsible for your action. Sehingga apa yang terjadi, jangan lagi blaming orang lain. Jangan lagi menyalahkan faktor di luar diri Anda. Nah, terapi diam saya, saya lakukan untuk saya mencoba untuk menelaah apa yang harus saya perbaiki dalam hidup saya. Nah, teman-teman, ini aturan mainnya, kita sepakati bersama-sama. Nah, bagi Anda yang belum kenal saya, ini saya, nama saya Edwin Indarto. Saya founder dari IQDIA. Kemudian, ada beberapa certified yang saya pelajari. Jadi, teman-teman, aku ingin kayak coach Edwin, silahkan belajar itu, apa yang sudah ada di monitor Anda. Cuma, teman-teman, mungkin ada beberapa yang sudah tidak ada lagi. Kayak well and money coach itu, sepertinya jarang yang sudah mengajarkan di Indonesia. Tapi kalau yang lainnya itu banyak sekali. Jadi, saya nggak akan ceritain semuanya, tapi yang jelas itu tentang bisnis dan tentang life. bagaimana certified tentang membangun bisnis dan bagaimana sertifikasi tentang kehidupan. Jadi, supaya saya bisa ngajari. Saya juga seorang hipnoterapi dan NAPI. Jadi, sebetulnya dua ilmu yang berbeda. Tapi konsepnya sama. Ya, kita hanya ngortak-ngortak saja sih. Jadi, kita hanya melihat parsial sebetulnya. Jadi, ilmunya lengkap, holistik banget, tapi kita melihat dari sisi sini, kita melihat dari sisi sini. Kemudian, bisnis dan profesional saya, Alhamdulillah, saya sudah menjadi dosen di Gajah Mada University ini hampir seperempat abad. Kemudian, saya juga hampir seperempat abad juga bergelet di bisnis ekspor furniture. Alhamdulillah, dengan izin Allah semuanya, dua-duanya masih berjalan dengan bagus, bahkan untuk ekspor furniture ini banyak penawaran-penawaran yang itu sangat luar biasa. Ini klien-klien kita, teman-teman yang baru mengenal kami. Oke, teman-teman semuanya, yuk kita luruskan niat kita terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kupersembahkan karya ini untuk Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Mencipta, Tuhan Yang Maha Pembeli, dan pastinya untuk Tansai dan Negara Indonesia. Jadi, teman-teman, diluruskan dulu niatnya, niat Anda belajar apa. Karena hasil yang Anda dapati tidak jauh dari apa yang Anda niatkan. Saya seorang dosen, ketika saya bilang kepada adik-adik mahasiswa, apa yang kalian lakukan ketika belajar, mereka bilang sebut sistem kebut semalam. Saya sudah bisa tebak bahwa besok, setelah mereka wisuda, biasanya tidak ada satu ilmu pun yang akan tertancap kuat di kepala mereka. Bahkan pekerjaan mereka pun bisa jadi jauh dari apa yang ilmu yang mereka pelajari. Mengapa ya? Karena hukum halannya seperti itu. Sehingga saya bilang, kalau kamu memang senang kuliah di sini, maka satu hal, belajarlah dengan sistem yang berbeda. Jangan dengan sistem kebut semalam. Karena niatnya kalau sistem kebut semalam itu, kalau teman-teman dulu saya juga sama, mungkin teman-teman juga pernah melakukannya, sistem kebut semalam itu niatannya hanyalah untuk ujian besok pagi. Betul ya? Kalau kita mau jujur loh. Sehingga apa yang jadi? Begitu ujian sudah selesai, yaudah semuanya. Akan hilang. Itu yang jadi. Tapi kalau niat kita memang mau memahami untuk kita berubah, maka terjadinya juga berbeda. Oke. Nah, teman-teman kita mau praktek dulu nih sekarang ya. Pastikan Anda siapin kertas ya, sama pen ya teman-teman ya. Ambil kertas sama bolpen. Bagi yang belum siap, silahkan Anda ambil terlebih dahulu kertas sama bolpen. Dan pastikan kertas itu jangan hilang. Kalau perlu sekali lagi teman-teman, kalau Anda belajar bersama saya, kalau minimal kertas bolpen, kalau bisa buku. Setiap Anda belajar, Anda belajar apa? Catat di buku. Oh, hari ini tanggal berapa? Oh, pelajarannya tentang ini? Seperti itu aja teman-teman. Ya. Oke. Kalau Anda, semoga Anda sudah siap. Ya, semoga Anda sudah siap. Kita mulai dari sini nih. Nah, ada sebuah cerita, ya, hukum alam sebetulnya, kaos dan efek. Nah, orang-orang yang berhasil hidupnya, itu adalah sebetulnya ketika dia bisa mengubah dirinya dari efek. Efek itu, kalau kita bicara kaos dan efek, itu adalah hukum sebab-akibat biasa. Tetapi maknanya dalam sekali. Contoh, ya, contoh. Pada saat itu, mengapa mereka memiliki piutang dagang? Piutang dagang itu apa sih teman-teman sebetulnya? Kalau secara ekonomi kan jelas ya. Tapi secara filosofi, apa sih piutang itu? Piutang itu kan uang Anda, tapi dipegang oleh orang lain. Betul ya? Uang Anda, barang Anda, dibeli oleh orang lain, belum dibayarkan, jadi uang Anda dipegang oleh orang lain. Kalau kita cerita di sesuatu, si video kita yang lain, tentang Loa, Law of Attraction, itu saat itu ada 10 cara di sana. Saya berusaha merekam masing-masing stepnya, menjadi video yang pendek, mohon doa restunya, teman-teman, karena itu penting banget. Di situ kita belajar bahwa everything is energy. Everything is energy. sehingga ketika saya belajar dengan guru-guru saya, Coach Fox selalu bilang, guru-guru punya banyak banget. Teman-teman, Google itu guru loh ya. Sehingga carilah di media Google, carilah di media YouTube. Maaf, maaf ketika saya menyebut merek, karena memang itu yang, mayoritas yang kita kenal. Betul ya? Setiap ucapan kita, itu sebetulnya memiliki energi. Dan ketika kita bicara energi, sebetulnya kita bicara tentang vibrasi. Sehingga apa yang terjadi, dua guru yang saya salut adalah Einstein dan Tesla. Dan pada saat itu, kita diberi kesempatan untuk belajar dengan salah satu murid di Indonesia pada saat itu. Dan kita dapetin sesuatu yang luar biasa, fisika kuantum murni. Nah, tadi pagi saya berusaha untuk mencari-mencari-mencari di Google dan di YouTube, dan saya menemukan sesuatu yang kaget. Ternyata setiap ucapan kita, itu memiliki frekuensi tertentu dan memberikan efek tertentu buat diri kita. Nah, saya hanya melihat klien kita tadi, yang kosmetika tadi, cuma saya nggak sebut merknya, maaf teman-teman. Ketika dia menjadi efek, apa yang terjadi ketika dia menjadi efek? Contoh, ketika dia punya kandagang, artinya itu adalah kekayaan dia yang dipegang oleh orang lain. Itu adalah energi dia yang dipegang oleh orang lain. Pertanyaan saya adalah, why? Mengapa? Dan mengapa saya bilang itu efek? Karena dia merasa bahwa hidup saya kacau. Saya ribut terus sama pasangan saya karena uang yang harusnya ada di tempat saya itu ada di orang lain. Saya tanya satu hal. Boleh cerita nggak ke saya? Apa yang terjadi pada saat itu? Ingat, teman-teman, orang ini sedang mengatakan bahwa dia menjadi korban karena uangnya dia dipegang oleh orang lain. Jadi, dia jadi efek. dan semua akibat dari piutang dagang itu menimpa hidupnya. Itu justru menunjukkan bahwa efek ini sangat kuat dalam kehidupannya. Hati-hati, teman-teman. Contoh, Anda sakit. Contoh, Anda terganggu emosinya. Berarti Anda efek dari suatu keadaan. Anda harus berbenah. Serius, ya? Kalau sudah menyerang ke badan, ini Anda harus ekstra hati-hati. Nah, sekarang apa yang terjadi? Bagaimana saya mengubah semuanya, efek ini menjadi kaos? Terus, ya karena apa? Karena agama saya mengajarkan bahwa sesungguhnya aku Allah tidak menciptakan seorang kolifah. Bukan seorang pecunang di muka bumi ini. Kalau dia seorang kolifah, berarti dia itu menjadi penyebab akan sesuatu. Sehingga saya tanya, oke, apa yang membuat kok piutang dagangnya tinggi? Mereka tidak bisa jawab, akhirnya saya bantu tanya-tanya, akhirnya hanya satu. Saya punya orang penjualan yang saya tidak pernah kontrol. Saya tidak pernah kontrol. Yang saya kontrol hanyalah berapa keuntungan, berapa keuntungan, berapa keuntungan. Teman-teman, yang namanya keuntungan di catatan keuangan, itu kan hanya angka. Yang ketika Anda pergi ke mal, Anda tunjukkan ke kasir, itu tidak bisa Anda ambil barang. Betul ya? Ya, profit Anda 1 miliar, ya di atas kertas yang dilaporkan oleh keuangan Anda, kemudian Anda bawa ke mal, Anda mau beli apapun, itu tidak akan diterima. Yang diterima adalah ketika profit yang ada di buku Anda itu diubah jadi uang cash. Betul ya? Ketika itu jadi uang cash, Anda pergi kemanapun, itu bisa untuk beli selama yang Anda beli lebih kecil dibandingkan uang cash Anda. Nah, sehingga apa yang terjadi pada saat itu? Oke ya, saya tidak kontrol. Nah, tanpa sadar, teman-teman, dia sedang mengarahkan dirinya menjadi seorang kos dalam hidupnya. Menjadi seorang penyebab, dari seorang akibat, berarti karena aku tidak melakukan aktivitas itu ya? Nanti dulu saya tanya. Anda kata Bapak melakukan aktivitas itu di masa depan, Bapak kontrol bagian penjualan Bapak, Bapak kontrol keuangan Bapak tidak hanya melihat profit, tapi uang di cash di bank itu ada berapa? Uang di cash di tangan itu ada berapa? Akhirnya dia bilang, oke. Oke, Coach, aku janji deh, Coach, ke depan aku melakukan itu. Eh, tanpa sadar, si suami bilang seperti itu, istrinya langsung nimbung lagi. Jadi memang sering ribut. Akhirnya saya kasih tugas, saya kasih tugas, mereka melakukan sesuatu yang saya minta, itu unik dan sangat menyenangkan, dan ternyata nggak lebih dari 2-3 minggu, yang utang itu datang, bayar, selesai. 3 tahun dulu teman-teman di tanggung. Nah, itu yang jadi. Jadi kehidupan ini akan berubah saat itu juga, insya Allah, ketika Anda berubah dari seorang efek menjadi seorang kos. Sama juga dengan keadaan, bagaimana personal branding itu penting. Iya, untuk Anda menjadi seorang, baik-baik saja membrandingkan diri Anda, maka Anda penting untuk tidak lagi jadi efek, tapi jadi kos. Menjadi penyebab. Nah, sehingga prakteknya, yang saya minta kepada Anda semuanya, yuk kita lihat dalam hidup Anda. Apa sih tujuan hidup Anda? Silahkan Anda tulis terlebih dahulu. Hidup ya. Saya lihat hidup. Tidak, karena kita tidak melihat karir Anda. Saya lihat hidup Anda. Itu apa sih tujuan hidup Anda? Nah, silahkan. Nanti ini teman-teman pastikan Anda serius dari depan, karena ini ada kaitannya dengan bagaimana Anda membranding semuanya. Ya, apa tujuan hidup Anda? Pastikan Anda menjawab tidak lebih dari satu menit ya, teman-teman. Kalau lebih dari bermenit-menit, nanti yang masuk bisa jadi nafsu Anda, bukan fitrah Anda lagi. Sudah masuk ambisi Anda dan sebagainya. Padahal harapan saya, ambisi itu teman-teman penting, tetapi itu nilainya rendah. Beda dengan hasrat saya, punya hasrat. Beda ya, teman-teman ya. Beda. Yuk, silahkan. Apa tujuan hidup Anda? Silahkan Anda tulis singkat padat jelas. Syukuri hidup Anda ketika Anda bisa meluangkan waktu, meskipun itu di ruang kerja Anda, ya Anda tetap fokus di kami. Karena satu hal, ketika Anda keluar fokus sesaat saja, Anda ketinggal. Tadi bicara apa? Anda mau masuk sangat tidak mudah. Oke ya, teman-teman. Ketika Anda sudah melihat apa tujuan hidup Anda, yuk sekarang tentukan. Apakah itu kaos atau itu efek? Contoh nih, teman-teman. Saya ingin jadi orang yang berhasil. Saya ingin jadi orang yang kaya raya. Saya tanya, why? Why? Apa yang membuat Anda? Pertanyaannya, teman-teman, jangan pakai kata mengapa ya. Why? Dalam bahasa Indonesia, artinya mengapa. Tapi mengapa itu dikenal oleh pikiran bawah sadar kita kadang itu sebagai sebuah penyerangan. Dia nutup gitu loh. Jadi, gunakan, ubah kalimatnya menjadi pertanyaannya, menjadi apa yang membuat Anda menjadikan itu sebagai tujuan hidup Anda. Itu lebih dirasa nyaman oleh pikiran bawah sadar Anda. Yang namanya semantik, pilihan kata. Oke, apa yang membuat Anda memilih hal tersebut sebagai tujuan hidup Anda? Contoh, saya cerita. Bapak, Ibu, pada saat saya ketemu dengan seseorang, saya tanya, dia cerita ke saya, Coach, aku sudah lima kali jalanin bisnis selama tujuh tahun ini dan nggak ada satupun yang berhasil. Maksudnya nggak berhasil ini apa? Nah, ini kan dia generalisasi. Tidak ada satupun yang berhasil. Ini maksudnya nggak berhasil ini apa? Ini NLP ya. Kita cangking, kemudian kita tanya. Dan beliau menjelaskan bahwa saya selalu ada masalah di masalah tentang cash flow. Oke. Kemudian ketika, boleh tahu nggak Pak? Tanya macam-macam-macam-macam, akhirnya saya hanya tanya satu hal. Orang ini sebetulnya paham tentang cash flow dan sebagainya. Tetapi apa yang membuat dia kejebak di sini? Akhirnya saya bertanya, Pak, boleh nggak cerita ke saya tujuh tahun yang lalu ketika Bapak ngawali bisnis Bapak yang pertama, boleh nggak cerita ke saya kehidupan Bapak seperti apa bersama pasangan Bapak. Akhirnya dia cerita bahwa hidupnya susah, ya awal nikah nggak punya apa-apa, kemudian hanya menjadi karyawan, kemudian untuk hidup aja kadang masih disupat sama orang tua dan mertuanya. Ya itu normal tetapi tidak baik. Kalau udah berani nikah ya pastikan mandiri. Tapi kalau saya ngomong seperti ini, nanti orang pada takut nikah, alasan belum siap. Padahal kitab suci Quran kita mengatakan, menikahlah aku cukupkan. Nggak ada kalimat Allah aku kurangi atau miskin, nggak ada yang ada, aku beri mereka kekayaan atau aku cukupkan. Tetapi kenapa? Nah, ternyata apa yang terjadi? Pada saat itu dia cerita, ekonomiku susah, aku dari orang, kok susah Pak? Nah, dia kejebak dengan pertanyaan saya, tapi kebuka dia. Keluarga saya ini keluarga biasa-biasa saja, bahkan cenderung susah. Sementara istri saya juga sama. Nah, pada saat itu, saya bertekad untuk memiliki sebuah usaha, saya tidak mau lagi coach hidup seperti itu, coach. Susah seperti itu. Nah, dari cerita ini saja, teman-teman bisa merasakan, sebetulnya ketika dia mau mulai melakukan usaha, niat dia, sebab atau akibat? Anda sudah bisa merasakan, kan? Lebih cenderung kepada akibat dari suatu keadaan. Dia ngejar sesuatu, gitu loh. Betul ya? Teman-teman bisa merasakannya. Nah, apa yang terjadi? Energinya nggak bagus, teman-teman, di awalnya. Terus, oh akibat itu ya, Pak. Terus niat Bapak apa, kalau saya boleh tahu? Akhirnya dia niat hanya ada beberapa, yang saya ingat banget itu hanya tiga. Satu, yang penting saya bisa makan. Yang kedua, yang penting perusahaan itu bisa muter usaha saya. Yang ketiga, saya bisa bayar utang saya. Sederhana banget ya. Teman-teman, sederhana banget. Dan ini, niat dia ini muncul karena efek dari masa lalunya. Itu yang terjadi. Sehingga, apa yang terjadi, teman-teman, tanpa dia sadar, ada sebuah kekuatan energi di masa lalunya, itu yang mengikat dia luar biasa kuat nih, teman-teman. Dan akhirnya apa? Saya tanya, Pak, boleh nggak cerita perjalanan satu tahun pertama, Bapak bangun itu, apa yang terjadi? Dengan niatan Bapak, ya, jujur sih, ikut sih. Makan saya bisa. Saya bisa bayar utang saya. Terus, bisa ngembangin usaha nggak? Ya nggak, Coach, muter, teman-teman. Kalau Anda dengerin cerita saya dari si iklayat, artinya apa yang dia niatkan di awal dia dirikan bisnis, sebetulnya udah diberikan nggak sama Tuhan? Iya, tetapi dia nggak bersyukur. Tanpa sadar manusia, itu banyak hidup yang tanpa sadar, teman-teman. Ada banyak potensi. Tapi kita nggak tahu. Karena Anda nggak sadar hidup ini. Ya makan ya asal makan, sehingga nggak sadar bahwa itu merusak badan Anda. Kalau kita sadar pada saat makan, Anda tahu makanan yang sehat buat Anda dan makanan yang merusak badan Anda, Anda akan paham. Kalau Anda sadar. Itu jadi, wah, emang Coach Adun sadar ya? Kita belajar juga, itu loh ya, teman-teman. Ini jujur, belajar juga. Nah, satu hal. Akhirnya, kita bantu mereka untuk sadar bahwa, eh, yuk, di Benaina. Ini teman-teman kelihatan banget sebagai efek dan bagaimana efek ini berpengaruh. Alhamdulillah, kurang lebih 3-4 bulan setelah pertemuan itu, beliau bisa merasakan perubahan yang luar biasa dalam hidupnya dan bisnisnya berkembang sampai sekarang. Nah, beda dengan yang cost, teman-teman. Ada satu orang, ya, sama juga, ini beliau berusia mungkin 40-42 tahun ketika ketemu dengan saya. Dia hanya punya satu bisnis dan bisnisnya ini besar sekali. Tapi ada satu kendala pada saat ini. unik. Jadi bisnisnya besar, oksetnya besar, tapi rumah kontra. Ini yang lucu. Ya, saya tanya, loh, Pak, apa nggak mungkin Bapak ini punya rumah sendiri? Ya, mungkin. Tapi kenyataannya gini, apa yang terjadi? Boleh nggak cerita di masalah? Mirip ceritanya. Tetapi dia cerita tentang bisnis, dia cerita bisnisnya terbuka ini karena apa? Orang tua saya cukup, istri saya juga cukup. Saya bangun bisnis ini karena dia, apa sih istilahnya? Saya lupa bahasa Inggris siapa sih. Pokoknya dia punya impian, usia 40, saya mau pensiun, saya mau melakukan kegiatan sosial saja. Itu dikabelkan, loh. Tapi rumah kontra, nih, lucunya. Nah, apa yang terjadi? Niat awalnya juga sama. Saya bangun bisnis karena saya punya impian, usia 40 tahun, saya harus bisa melakukan kegiatan sosial CSR saya yang saya tinggikan. Teman-teman, dia tanpa modal juga, loh. Meskipun, saya tanya, meskipun orang tuanya mampu, si istrinya juga mampu, tapi dia tidak pernah sama sekali memanfaatkan aset orang tuanya dan mertuanya. Dia mulai dari nol. Nah, artinya apa, teman-teman? Bisa dirasakan, niat bisnisnya si orang ini itu ada di kos, bukan di efek. Lihat pertumbuhannya. Nah, terus hubungannya sama rumah tadi, kok. Nah, begitu yang rumah tadi, kita tanya. Ini ternyata bukan kos, dia efek. Ternyata si suami ini, dia punya keinginan rumah di sini. Jadi suami ini punya keinginan rumah di pinggir jalan, bisa untuk usaha. Sementara si istri itu pakai kertas berbeda. Ya, ini lucunya. Si istri ini punya keinginan, punya rumah di tengah kampung. Karena dia tahu suaminya sering pergi untuk bisnis. Nah, Anda bisa bayangkan suami istri yang satu mintanya ke utara, satu mintanya ke selatan. Itu kira-kira akhir tahun liburannya ke mana ya? Iya kan? Yang satu mintanya ke timur, yang satu mintanya ke barat. Itu kira-kira akhir tahun liburannya ke mana? Nah, teman-teman, ini yang terjadi. Jadi, untuk masalah usaha, dia jadi kos, sedangkan untuk masalah rumah, dia jadi efek. Nah, teman-teman, sekarang tentukan. Yuk, Anda lihat tujuan hidup Anda. Apakah itu efek? Apakah itu kos? Silahkan. Apapun tujuan hidup Anda. Paham ya? Nah, silahkan tentukan dulu. Ya, silahkan sambil Anda pikir, Anda tulis dulu Anda efek atau kos. Nanti kalau Anda bingung, Anda bisa masukkan pertanyaan di chat. Ya, di chatting, Anda ketik saja. Atau nanti di akhir sesi, kita ada tanya-jawab. Kami tidak membuka diskusi pertanyaan pada saat sesi materi dilakukan, supaya materinya bisa tersampaikan dulu dengan penuh. Teman-teman semuanya, Bapak-Ibu yang saya hormati, hidup adalah pilihan. Ya, jadi kita sebagai makhluk yang sangat luar biasa, karya Tuhan yang luar biasa, dan di situ kita dipersilahkan untuk memilih. Ya, apakah kita mau jadi victim? Efek? Ya, ciri orang-orang victim, nanti akibat dalam dirinya. Ini biasanya kalimat yang keluar adalah suka menyalahkan. Serius. Orang yang suka menyalahkan, ngeritik sana, ngeritik sini. Ini sebenarnya kalau kita melihat ya, filosofi di balik dia, yaitu victim. Sehingga ketika kita paham ini, kita bisa menghormati orang lain, kita bisa memaafkan, memahami, bahkan memiliki rasa hormat kepada dirinya. Tahunya dari mana? Ya, kadang dari diskusi, tapi hampir kenyataannya, kenyataannya lebih dari 95% itu, ya dia suka menyalahkan. Kemudian curang. Ya, dia nggak peduli lagi halal-halam. Yang penting saya sampai kepada tujuan saya. Teman-teman, ingat alam semesta ini diciptakan Tuhan seimbang. Dan Tuhan memberikan hukum. Jaga keseimbangan itu jangan dirusak. Karena kalau rusak, nanti pola ini rusak. Ya, jaga keseimbangan itu. Nah, jangan curang. Karena pasti akan diminta kembali. Kemudian, bela diri. Ngeyel orangnya. Selalu aja make a reason. Selalu aja buat alasan. Nah, saya nggak bisa, saya nggak bisa. Kok gini ya? Karena gini, gini, gini. Ada aja. Nah, ini ciri-ciri orang victim. Nah, teman-teman, mestinya kita ubah diri kita. Mulai saat ini. Jadilah victor. Pemenang. Menjadilah seorang kos. Ciri orang kos itu adalah bersyukur. Kenapa dia bersyukur? Kadang ada terapi perilaku yang saya lakukan kepada hampir semua klien saya adalah untuk berbanyak bersyukur. Jangan banyak yang lain, deh. Banyak aja bersyukur lah. Banyak aja bersyukur. Kalau di dalam agama kan dikatakan berbanyak saya bersyukur, kelebihkan nikmat. Nah, dari menyalahkan contoh kayak tadi. Ada seorang sales. Ya, teman-teman. Ada seorang sales yang dia sangat benci banget dengan customer. Bukan calon customer atau prospect, tapi customer-nya. Karena apa? Customer-nya melaporkan ke atasannya bahwa eh, ini salesmu yang namanya ah, ini perilakunya buruk banget. Janji nggak pernah ditepati. dia nggak pernah ngerti saya dan sebagainya. Sebagainya, saya nggak puas. Apa namanya? Sampai minta si sales ini di downgrade atau justru dipecat. Seperti itu. Nah, si bos ini ngangkat. Ya, si sales ini diundang, kemudian ditanya, diskusikan. Tanpa menyebut si customer-nya namanya siapa supaya fair. Kamu gini-gini-gini ya? Ini si sales bingung. Nah, si bapak ini karena klien dia cerita, coach bisa nggak bantu ini si sales-nya. Akhirnya, apa yang terjadi? Ini sales ini victim nih, teman-teman. Dia harus menyalahkan terus saja. Dan apa yang terjadi? Teman-teman ambil ambil akar masalahnya ya. Sehingga teman-teman ambil benang merahnya supaya teman-teman bisa mempraktekan di kehidupan yang lain. Kemudian saya tanya, Pak, boleh nggak saya tahu? Ini setelah saya ketemu dengan sales-nya, saya tanya, Pak, boleh nggak saya tahu? Usianya sudah cukup senior, 40-an tahun kurang lebih. Saya tanya, boleh nggak cerita kepada saya? Bagaimana Bapak kalau jualan? Atau sedang menawarkan produk atau sedang jualan? Atau kepada prospek. Kemudian dia cerita, berapa waktu yang Bapak butuhkan? Tarik garis merah, teman-teman. Dia cerita, rata-rata saya ngobrol seperempat sampai 45 menit. Jadi 15-45 menit. Oke. Selalu terjadi closing, ya kadang ada closing, kadang nggak. Ada transaksi, kadang nggak. Saya tanya, berapa waktu yang Bapak butuhkan untuk Bapak bicara dan berapa waktu yang prospek Anda yang bicara atau customer Anda yang bicara? Saya rata-rata bicara paling banyak karena kan saya harus menjelaskan produk saya. Saya harus membangun kepercayaan supaya dia percaya sama saya. Nah iya, saya tanya, adalah berapa waktu dari 45 menit itu Bapak ngomong? Dan ternyata dia bilang lebih dari 70 persen saya yang dominasi pembicaraan. Kalau dari 30 menit, berarti Bapak ngobrol 20-an menit lebih ya Pak ya? Ya seperti itulah Coach. Dia bilang gitu. Oke. Oke, sekarang Bapak jualan sama saya. Saya kasih waktu dia 5 menit. Tolong kenalin produk Bapak. Dia ngomong kepada saya, ternyata betul. Dari 5 menit itu saya hanya dikasih waktu kesempatan 1 menit. Yang 4 menit itu dia ngomong aja. Nah, tetapi pada saat dia ngomong, teman-teman, itu saya catat benang merahnya. Saya, akhirnya saya kembalikan. Pak, maaf ya Pak. Bos Bapak bilang apa kepada Bapak? Saya tuh dikatain gini loh, kalau saya duit. Saya tuh pembohong. Saya tuh banyak ngasih janji dan ternyata saya nggak menepati. Nah, saya cerita. Nih, omongan Bapak semuanya. Nih yang saya garis merah. Ini kan menjadi ekspetasi saya, Pak. Karena omongan Bapak atas produk dan pelayanan Bapak. Tanpa Bapak sadar, tanpa Anda sadar, ini menjadi ekspetasi saya. Pertanyaan saya adalah, kalau Anda nggak bisa memenuhi apa yang Anda ucapin di depan customer atau di depan customer Anda, berarti kan Anda tuh nggak jujur. Anda tuh nggak, nggak, apa, Anda tuh kan pembohong, saya bilang seperti itu. Terus akhirnya dia sadar. Oh iya ya, Coach ya. Iya. Anda kata saya balik Bapak jadi posisi saya, saya jadi Bapak. Apa yang terjadi? Akhirnya dia bilang, bener juga ya, Coach ya. Berarti selama ini aku dominasi pembicaraan. Ini nggak baik. Iya, omongan Bapak. Ini menjadi ekspetasi buat orang lain. Makanya teman-teman, kalau di antara Anda ada yang jadi leader, janganlah banyak ngomong. Karena setiap ucapan Anda itu akan diikuti oleh anak buah Anda dan menjadi sebuah janji tanpa Anda sadar. Sehingga apa yang terjadi, banyaklah mendengarkan mereka. Sehingga itulah sebabnya saya menjalankan terapi diam untuk lebih banyak mendengarkan. Tidak banyak ini, mohon doanya teman-teman, sejauh berhasil. Karena itu lebih asik. Karena lebih asik ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi, dia sadar. Coach, gimana caranya ngubah supaya saya bisa untuk ini lebih banyak dengerin. Seperti kata saya tadi, akhirnya banyak bertanya. Bapak dengerin. Sehingga akhirnya Bapak bisa catat benang merah dari orang yang banyak bicara, yaitu prospek atau customer Bapak. Sehingga mereka tidak menganggap Bapak berjanji. Nah, nanti teman-teman, kita akan adain kelas tentang bagaimana Anda bisa closing dengan customer itu always, prosentasenya tinggi ya. Nanti suatu ketika kita akan belajar itu. Nah, apa yang terjadi, teman-teman? Dia lakukan itu. Satu bulan kemudian, bosnya cerita sama saya. Tahu nggak, Coach? Si customerku bilang apa? Eh, itu kamu bawa kemana sih si salesku itu? Kok sekarang orangnya ngerti banget aku? Nah, ini terjadi. Dan sales itu akhirnya saya berusaha untuk nemui. Eh, gimana Pak perubahan? Satu bulan nih udah nggak ketemu sama saya. Gimana setiap coaching Bapak nggak pernah ada? Iya, Coach sibuk banget lah. Gimana Bapak udah praktekin? Sudah, Coach. Ternyata sekarang rata-rata mereka kasih tips, Coach, buat aku, Coach. Kok bisa? Dulu kan katanya Bapak gini, gini, gini. Nggak, Coach. Aku hanya ikuti satu kata. Aku nggak banyak ngomong, Coach. Aku banyak tanya tentang apa yang dibutuhkan oleh customer saya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia menemukan kekuatan dalam dirinya dan akhirnya dia bersyukur. Nah, teman-teman, butuh proses ya. Tidak membalikkan tangan dari orang menyalahkan menjadi bersyukur. Dan akhirnya apa yang terjadi? Jadi, dia ambil tanggung jawab itu. Coach, berarti selama ini kalau aku menjadi efek atas keadaan ini, aku menjadi coach itu bukan karena orang lain, ya, Coach. Karena diriku sendiri. Iya, dia sadar. Dia ambil tanggung jawab. Dan apa yang lagi terjadi, teman-teman? Dia antusias. Karena perubahan itu dari dirinya. Ya, seberapa cepat tergantung dirinya sendiri. Nggak ada orang di luar sana yang bisa mempercepat. Ya, Anda sakit, misalnya. Kaki Anda patah, misalnya. Contoh-contoh paha terutama, ya. Yang saya sering ke rumah sakit ortopedi itu adalah ketika orang itu kakinya patah di bagian paha. Saya cuma dengerin di sebelahnya aja. Apa yang terjadi? Teman-teman, jujur ya. Rata-rata. Rata-rata yang saya dengar, loh ya. Dari 3 sampai 5 yang pernah saya deketin dan akhirnya saya kasih nasihat ketika dia tanya ke saya, Mas, ngapain? Saya sedang terapi. Saya bilang seperti itu. Karena, apa namanya, fisioterapisnya ada di ortopedi. Jadi, saya kadang nggak paham teman-teman tulang belakang. Itu kadang-kadang agak sakit. Ya, sehingga kalau sholat pas rukuk atau suju itu sakit. Sehingga saya ada ortopedi. Rumah sakit ortopedi, ya. Nah, kebetulan akhirnya kita diskusi. Saya dengar dari tadi, Anda ini kok selalu nyalain orang tua, ya. Saya cuma itu aja. Tuh, apa hubungannya, gitu loh ya. Tapi itu ada hubungannya, teman-teman. Iya, ada hubungannya. Dan selalu bagian paha tertentu, bukan bagian tertentu. Saya nggak akan jelasin di sini. Jadi, kalau yang patah itu bagian paha yang ini, itu penyebabnya hanya satu. Ada sesuatu yang ini. Nah, sehingga apa? Akhirnya dia antusias untuk dia menyembuhkan dirinya. Ingat seperti bahagian sales tadi. Dan dia jadi orang yang bisa diandalkan. Ingat pencapaian dia setelah satu tahun paling tinggi. Ya, jadi bosnya, padahal orang ini orang biasa, yang sebelum ketemu dengan saya, si sales ini bukan orang yang top di situ. Nggak. Cenderung troublemaker. Ya, akhirnya dia jadi orang yang bisa diadalkan sama bosnya. Bosnya sering banget curhat. Dan akhirnya si sales ini diberi kepernangan oleh bosnya untuk dia bisa diskusi sama saya. Ya, bisa diskusi langsung dengan saya. Jadi, kalau karyawan mau diskusi dengan coachnya, itu harus ada izin dari bosnya terlebih dahulu. Karena ini waktu untuk bosnya. Nah, totalitas, teman-teman. Ya, jangan separuh-paruh. Ambil tanggung jawab itu ya. Nah, sehingga apa yang terjadi, ya, kita ingetin lagi. Jadi, jika ada yang salah dengan kehidupan atau bisnis, jangan lagi salahin teman. Ya, jangan lagi salahin karyawan Anda, tim Anda. Bukan karena faktor ekonomi. Bukan karena pasar. Nggak ada. Bukan karena kompetitor Anda yang mengundangnya. Ya, itu karena diri Anda. Anda yang mengundangnya. Sadar itu. Ya, sehingga apa yang dikatakan, Allah berfirman dalam Al-Quran, sungguh aku tidak akan mengubah keadaan suatu kaum. Sampai kaum itu mengubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Jangan. Ya, kalau Anda mengalami musibah, bukan karena pembeli Anda yang dihutang, tapi Anda yang nggak kontrol bagian penjualan atau bagian keuangan. Ya, ketika customer Anda marah-marah, bahkan jele-jelein Anda di depan bos, ingat sekali lagi, mereka terundang karena perilaku kita yang dianggap banyak janji. Ya, hati-hati seperti itu, teman-teman. Nah, kita masuk slide berikutnya. Ini tolong dicatat dulu, teman-teman. Ini penting. Ya, saya nggak akan banyak jelasin di sini. Nanti Anda bisa cari aslinya, ya, Hawkin. Kalau Anda mau beli bukunya, itu judulnya Power vs Force. Ya, judulnya ini. Power vs Force. Ini karya Hawkin. Pastikan, teman-teman, jangan bajakan, ya. Ya, jangan bajakan. Ini kalau mau beli di marketplace, ini harganya kurang lebih Rp400.000. Ya, yang sudah ada bahasa Indonesia-nya. Ya, nah, tetapi kalau kita ada bajakannya, teman-teman, yang cuma Rp50.000 dan Rp99.000. Saya pikir pada saat saya tertarik itu karena murah, gitu loh. Saya bisa baca ulasannya. Saya pikir karena ini bahasa Inggris, gitu ya. Maka mikir, oh dia nggak butuh ifat untuk menjelaskan. Begitu saya baca, ternyata untung saya baca. Di situ ada tulisannya ini adalah printout dari PDF aslinya. Printout lesson dari PDF aslinya. Saya akhirnya mikir, waduh, maling juga ini ya. Ini melanggar hak cipta ini. Jangan lakukan itu, teman-teman. Ingat sekali lagi ya yang kita cerita tadi, slide sebelumnya. Ini hati-hati dengan perilaku curang. Di setiap buku yang kita beli, itu selalu ada hak cipta. Betul ya, di halaman tertentu itu penerbit atau penulis selalu mengatakan dilarang mengkopi, bla bla bla. Betul ya? Nah, itu artinya kita tidak diizinkan. Ya jangan lakukan, teman-teman. Jangan lakukan, hati-hati. Nggak ada yang gratis di dunia ini. Kita buang air kecil aja, bayar Rp2.000. Benar ya? Pastikan ini di-print kepada Anda. Saya hanya melihat satu hal, teman-teman. Ketika Anda di bawah garis merah, karena nanti sebentar lagi Anda praktek. Kita mau praktek dulu aja deh. Ambil kertas dan bolpen Anda tadi. Saya minta Anda untuk menuliskan menuliskan lima ketidak sesuatu dalam hidup Anda atau karir Anda yang tidak Anda inginkan. Apa itu? Silahkan. Lima saja. Pastikan nulisnya lengkap ya, teman-teman. Ya, saya tidak ingin, saya tidak ingin. Bukan satu A, B, C, D, E. Enggak, jangan. Saya ingin karir yang bagus. Saya tidak ingin selalu di bawah. Saya tidak ingin gajinya kecil. No, saya tidak ingin. Bukan gaji kecil, selalu disuruh-suruh. Tidak, saya tidak ingin disuruh-suruh. Tulis lengkap, silahkan. Tiga sampai lima ya, teman-teman ya. Tulis lengkap. Apa yang Anda tidak inginkan di dalam kehidupan dan bisnis Anda? Mungkin Anda berpikir, apa hubungannya sama personal branding? Nanti Anda akan lihat. Ketika Anda salah dalam menentukan diri Anda, bagaimana energinya? Iya, sehingga apa yang terjadi, kadang Anda merasakan, saya ingin banget ketemu seseorang. Anda bernafsu ketemu orang itu. Tapi suatu ketika ada orang lain yang datang, tiba-tiba, aku males deh ketemu orang itu. Nah, itu kan ada kaitannya dengan branding seseorang. Betul ya? Mengapa Anda semangat untuk ketemu dengan orang itu dan kenapa Anda tidak semangat ketemu dengan orang itu? Oke, sudah ya. Sambil Anda nulis apa yang tidak Anda inginkan lengkap, silahkan Anda rasakan, teman-teman. Anda rasakan, kemudian Anda cocokkan dengan tulisan yang ada di layar itu. Level Anda di mana? Emosi Anda seperti apa? Dan energinya, angkanya, tolong dikasih, teman-teman. Silahkan, Anda yang melakukannya sendiri. Ketika Anda menuliskan atau berbicara tentang apa yang tidak Anda inginkan, muncul apa? Apakah Anda merasa bersalah? Anda merasa marah? Anda berasa takut? Atau apapun, silahkan itu. Nah, setelah Anda pahami emosinya apa, yang kolom tiga ini, emosinya apa, Anda tulis, kemudian tulis di sebelahnya, teman-teman. Berapa level energinya? Ya, berapa level energinya? Kalau Anda melihat, ini saya meringkas, teman-teman. Jadi, ini sebetulnya 10 pangkat 20, 10 pangkat 30, 10 pangkat 75, sampai di sini 10 pangkat 600, 10 pangkat 1000. Tapi saya ambil saja, besok saya benerin ini, ini energinya saja 10 pangkat X, maksudnya. Dan X itu nilai yang saya tulis. Ayo, silahkan Anda tulis yang X-nya saja, 20, 30. Silahkan. Ketika Anda bicara dengan apa yang tidak Anda inginkan. Saya tidak ingin, sakit. Anda merasa di mana? Benci, misalnya. Putus asa, misalnya. Silahkan tulis yang ke itu. Sudah ya, teman-teman ya. Saya minta tolong, kalau Anda ada yang sudah, please tolong ngacungkan jempol Anda di depan kamera, sehingga ada perwakilan bahwa Anda sudah. Karena kalau nggak ada, saya masih nunggu Anda. Oke, thank you. Karena sudah ada satu yang ngacungi jempol, asumsi saya sudah selesai ya. Nah, sekarang yang kedua, tugas Anda yang kedua, saya minta tolong kepada Anda. Thank you, Pak. Tugas Anda yang kedua, saya minta tolong, tolong tulis 3-5. Apa yang Anda inginkan dalam kehidupan dan bisnis Anda? Silahkan. Kalau tadi adalah sesuatu yang tidak Anda inginkan, sekarang apa yang Anda inginkan? Please tolong. Ya, apa yang Anda inginkan? Apapun itu. Saya ingin apa. Pastikan lengkap ya, teman-teman. Iya, saya ingin apa, saya ingin apa, saya ingin apa. Silahkan waktunya satu menit. Sama juga, silahkan nanti Anda rasakan, setelah selesai Anda rasakan, Anda cocokkan. Kemudian emosi apa yang muncul, teman-teman. Anda harus jujur dulu kepada saya. Oke, teman-teman. Silahkan 5 keinginan Anda. Apa saja. Kemudian rasakan. Sekali lagi, kayak yang tadi. Lihat emosinya yang muncul apa. Ketika Anda sudah selesai dan membacanya, kemudian tolong tulis angkanya, teman-teman. Pastikan Anda selesai ya, teman-teman. Oke, thank you, Bu. Oke, nah sekarang saya minta tolong, angka yang Anda dapat dari yang tadi, tolong di rata-rata, Bapak Ibu. Jadi ada dua angka ya. Dari satu yang tidak Anda inginkan, tolong di rata-rata, di jumlah, dibagi dengan berapa parameter yang Anda masukkan. Ya, kemudian yang kedua, yang Anda inginkan di jumlah, di rata-rata. Silahkan, teman-teman. Silahkan. Nah, silahkan Anda masukkan untuk bagian yang force, Anda kasih, sorry, bagian yang force. Yang tidak Anda inginkan, berarti T I itu berapa. Yang Anda inginkan, berarti I itu berapa angkanya. Oke, sudah ketemu teman-teman semuanya? Pastikan rata-rata ya, bukan jumlah total ya, teman-teman. Kalau sudah ketemu angka rata-ratanya, please tolong angkat jempol Anda, sehingga saya bisa lanjut ke materi. Oke, good. Terima kasih. Nah, teman-teman, kalau Anda lihat angka Anda, atas apa yang tidak Anda inginkan, nah, teman-teman, coba cek. Bagaimana dengan angka Anda ketika Anda berbicara tentang sesuatu yang tidak Anda inginkan? Pertanyaan saya, angka Anda, teman-teman, saya kasih gambaran dulu. Orang-orang netral itu minimal di angka 200, teman-teman. Minimal di 200. Orang-orang yang angkanya di bawah 200, ini pencapaian energinya rendah. Pencapaian dalam hidupnya rendah. Sedangkan orang-orang yang di atas 200, ini pencapaian dalam hidupnya cenderung lebih tinggi. Bahkan kalau dia bisa mencapai angka di atas 500, ini, waduh, top markotop ini. Ini luar biasa. Nah, tugas kita seperti ini. Tapi, jangan muncul pertanyaan, coach, berarti apakah rasa di bawah ini yang harus saya hilangkan dalam hidup saya? Jawabannya tidak. Kita tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ya, teman-teman, tidak. Artinya, mari kita lihat. Apakah Anda perlu merasa diri Anda tidak berharga? Iya. Pada saat Anda berdoa kepada Tuhan Anda, maka rendahkan diri Anda. Karena Anda mahluk. Dan dia adalah seorang pencipta, maka rendahkan diri Anda. Betul, gitu kan ya konsepnya ya? Pada saat Anda menempatkan. Satu. Kemudian yang kedua. Ketika, maaf, maaf, maaf. Misalnya, Anda ketabrak kendaraan yang dia melanggar lalu lintas. Tiba-tiba Anda tidak menyalahkan dia. Ya, salah lah. Ya, Anda harus nyalahkan dia. Ya, emas, itu lampu merah. Kenapa kamu langgar? Saya kan disebrak, terus nyebrang. Dan kamu tabrak saya. Kemudian khawatir, takut. Ini penting, teman-teman. Ya, Anda naik pesawat. Sudah take off, sudah di atas. Tiba-tiba Anda buka pintu darurat, Anda loncat. Ini pesawat bisa meledak. Sehingga perlu Anda takut. Nah, artinya apa, teman-teman? Ya, benci. Ya, penting ini benci. Ya, Anda benci hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan main. Mungkin menurut agama Anda dan sebagainya. Ini penting, teman-teman. Ya, ini penting. Ya, artinya bagian bawah ini harus Anda kelola dengan bagus. Kapan waktu yang tepat untuk Anda gunakan. Ya, oke. Jangan dihilangkan. Nah, sementara ketika Anda bicara dengan apa yang Anda tidak inginkan, berapa rata-rata Anda, dan ketika Anda bicara tentang apa yang Anda inginkan, apakah dia masih tetap di bawah, 200 ataukah sudah di angka di atas 200. Itu yang terjadi. Mari kita lihat slide sebelumnya, teman-teman, kalau kita bicara yang ini. Kalau dia di bawah 200, dia cenderung sebagai victim. Kalau selalu tidak bisa menempatkan, selalu cenderung seperti itu. Dia sebagai victim, bukan sebagai victor. Sehingga Anda harus perhatikan diri Anda. Apakah Anda di mana? Nah, apakah Anda seorang victim ataukah Anda seorang victor? Oke ya, ini kaitannya sama apa? Bagaimana kekuatan Anda untuk Anda bisa membranding diri Anda? Orang-orang yang di bawah ini, kecenderungannya, nanti ketika dia melakukan branding atas dirinya, ya dia akan dilihat sebagai orang-orang yang seperti ini. Ya kan? Ada orang yang dikenal sebagai, eh, Bapak itu datang. Ah, aku nggak ada. Malas ikut rapat. Lah, kenapa sih? Itu kalau rapat isinya marah saja orang itu. Dia dikenal sebagai seorang pemarah. Bandengkan apabila, eh, itu Bapak itu datang loh untuk memberikan materi di tempat kita. Ah, aku mau datang sih. Kenapa sih? Dia itu benar-benar bisa memahami kita loh. Benar-benar. Seperti itu sih. Ketika orang itu bicara, saya benar-benar merasa tenang. Saya benar-benar merasa berbahaya. Tuh yang terjadi. Tanpa Anda sadar. Nanti lebih gampang lagi. Teorinya yang tidak mudah. Paham ya, teman-teman ya? Bagaimana Anda akan di branding positif maupun di branding negatif tergantung dari apa yang sudah kita lakukan selama ini. Ya, nggak akan kianat itu. Nah, oke ya, teman-teman ya. Sekarang kita masuk. Apa sih yang mau kita jelasin? Mungkin teman-teman ngeliat di sini ya. Ada merek-merek tertentu ya. Kalau saya ini, teman-teman. Tidak boleh sebut merek ya. Bagaimana ketika saya berbicara kepada Anda tentang kuliner. Bayangkan di sana ada seorang tua yang dia pakai jas putih-putih-putih dan janggutnya putih. Dia punya kumis pun juga putih. Dia pakai kacamata. Apa yang muncul di kepala Anda? Paham ya? That is branding. Bagaimana sekuat itu? Sekarang saya tanya, ada sebuah kuliner yang itu apa namanya? Bukan, bukan kuliner. Perbankan. Yang dia merebitin buku bang itu yang warnanya hanya biru saja. Nggak ada warna lain. Biru saja. Dominasinya warna biru. Mungkin Anda bisa membayangkan itu buku bang apa. Anda pakai ngelirik. Coba bagi Anda yang ngelirik karena saya lihat di layar Anda melirik. Coba perhatikan. Lirikan Anda ke kiri atau ke kanan. Lirian Anda ke kiri atau ke kanan. Setiap saya minta, Anda ngeliriknya ke mana. Perhatikan arah lirian Anda, teman-teman. Namanya body graph. Kita melihat graphology di badan Anda. Kemudian Anda tahu, ketika saya bilang, ini bang, yang dia ngeluarin buku, bukunya warna biru, tetapi ada pita yang warnanya seperti yang ada di layar. Cenderung keemas-emasan. Buku bang apa itu? Coba Anda perhatikan. Sekali lagi, Anda ngelirik bagian yang mana. Nah, bagian yang Anda lirik itu adalah bagian memori dari otak Anda. Sehingga kalau Anda belajar, maka dipastikan Anda meliriknya adalah ke bagian yang kanan. Itu bagian memori Anda. Kalau Anda melirik sebaliknya, teman-teman, itu ketika Anda sedang berbohong. Ini gambaran kecil saja. Hati-hati dengan main mata Anda. Itu yang terjadi. Apakah aku hanya satu-satunya yang kau sayangi? Nah, arah lirikannya beda. Itu bisa ribut nanti di rumah tangga. Hati-hati. Nah, teman-teman, kalau kita bicara seperti ini, brand itu bukan hanya sekedar logo, tagline, atau nama. Tetapi sesuatu yang melekat. Sesuatu yang melekat dalam diri seseorang. Nah, brand itu adalah identitas yang ada di pikiran customer. Sehingga apa yang terjadi? Ketika saya tadi cerita, teman-teman cenderung melirik ke suatu tempat. Dalam pikiran Anda. Anda nggak cari di monitor Anda atau browsing. Yang mana ya? Maksudnya Coach Edwin ya. Itu yang terjadi. Kita bisa melihat yang ada di layar itu. Nah, mari kita lihat sama-sama. What is personal branding? Apa itu personal branding? Ini teman-teman yang harus bisa lakukan sama-sama. Yaitu sebuah cara yang kreatif dan unik yang membuat Anda itu, bagaimana Anda itu istimewa dan Anda itu berbeda. Teman-teman, manusia dilahirkan, diciptakan oleh Tuhannya, ini dengan membawa originalitas. Tidak ada satupun manusia yang sama. Bahkan ketika dia kembar, satu telur pun itu nggak akan sama identik. Masing-masing punya originalitas. Apakah si kembar ini dia akan menikah juga dengan orang kembar? Kan juga belum tentu. Betul ya? Tapi nanti kalau istri-istrinya salah dalam memilih suami, ketika sudah jadi suaminya loh ya, keliru itu dimungkinkan. Ingat pakaian lengkap loh ya. Itu bisa keliru. Itu yang terjadi. Jadi, nggak ada yang identik, teman-teman. Nah, disinilah kita mau melihat bagaimana Anda dengan cara yang kreatif, unik, mengkomunikasikan ke orang lain, apa sih sebetulnya yang istimewa dan berbeda dari diri Anda. Tuh. Apa saja itu, Coach? Satu, Anda bicara tentang keahlian, skill. Anda bicara tentang value, nilai-nilai. Anda bicara tentang strength, kekuatan Anda, itu apa. Bahkan Anda cerita tentang passion Anda, hasrat Anda itu kemana. Itu sesuatu yang original di dalam diri kita. Sama, kalau kita bicara grafologi ya, tulisan tangan, banyak teman-teman itu kalau mau ngelamar di perusahaan saya atau di perusahaan klien, saya minta, tolong minta mereka bagian HRD, minta mereka menulis tangan di depan Anda. Bukan tentang tujuan hidupnya. Ngelamar dengan tulisan tangan dan harus ada tanda tangannya. Bukan pakai printout. Itu udah nggak akan bohong. Itu semuanya ketahuan. Ya, skill-nya, value-nya seperti apa, strength-nya seperti apa, passion-nya seperti apa. Karena itu originalitasnya. Dia berusaha nulis sebaik-baiknya. Itu nanti nggak lebih dari 2-3 menit akan kembali ke tulisan aslinya. Ya, kalau Anda nggak percaya, lakukan aja nanti setelah selesai kelas. Ya, ambil kertas ampat putih, silahkan Anda tulis, atau buat grafik ukuran tertentu ya, kotak-kotak-kotak-kotak aja. Kubus-kubus-kubus atau bujur sangkar-bujur sangkar. Nanti kan berubah. Ya, mungkin 2-3 baris, Anda mau membentuk ukuran yang sama, setelah itu nanti kacau balong. Nah, itu yang terjadi. What is personal branding? Sehingga Anda paham. Sesuatu yang unik dalam diri Anda, yang ingin Anda komunikasikan dengan orang lain. Ya, nah. Apa itu? Mungkin kita berpikir ya, bahwa personal branding ini hanya dibutuhkan oleh orang-orang tertentu. Mungkin politikus, ya, mungkin artis, selebriti. Mungkin Anda berpikirnya seperti itu. Kalau kami mungkin nggak butuh seperti itu. Saya cuma bilang satu aja, kalau Anda nggak butuh personal branding, ya hidup kita hanya jadi karyawan aja seumur hidup kita. Ya, kenapa? Karena Anda tidak menghargai karya Tuhan yang original, yang itu harus dimunculkan ke atas permukaan. Siapapun kita, teman-teman. Apapun peran kita. Ya, contoh. Contoh. Pernah nggak suatu ketika, maaf, 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 saya nggak yakin di kota Anda masih ada, tapi kalau kami di kota kami Solo, itu ada namanya becak. Kendaraan roda 3. Becak, mungkin paham ya, teman-teman ya. Mungkin tidak ada, belum tentu ada di tempat Anda, atau di Anda domisili. Saya ingat banget ketika saya memberikan ini ke kelas, dan saya tanya, ketika Anda memiliki, sering naik becak, terutama ibu-ibu, ya kalau bapak jarang naik becak ya, ya ibu-ibu biasanya naik becak, itu pergi ke pasar dan sebagainya, saya tanya, apakah Anda butuh nggak tukang becak khusus ketika Anda mau pulang dari pasar? Mungkin Anda berangkat ke pasar di antara Anda, atau di antara suami Anda, kemudian mereka pergi ke kantor atau ke perusahaannya, dan Anda pulang naik becak. Anda pernah nggak punya tukang becak khusus? Hampir 80% itu menyatakan, iya, punya. Kemudian saya tanya, Anda tahu namanya nggak? Tahu, tuh. Even tukang becak pun, dia melakukan personal branding loh. Saya tanya, kenapa Anda menginginkan tukang becak itu? Ini, 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 saya ungkap yang sebelumnya. Nih, apa yang terjadi? Ternyata mereka bicara tentang value. Ini tukang becaknya halus, ya, ngobrolnya ngobrol yang beena, ya, kemudian, kalau tukang becak passion itu, mungkin saya salah bicara, ya. Tapi value yang mereka sentuh. Ini yang terjadi, teman-teman. Dia hati-hati, ya, kemudian dia berusaha membantu saya mengangkat barang, nanti pergi sampai rumah, dia berusaha membantu saya menurunkan barang. Itu tentang value, teman-teman. Ya, itu yang terjadi. Bahkan tukang becak pun paham tentang personal branding, meskipun dia tidak tahu ilmu yang ini, teman-teman. Ya, itu yang terjadi. Sehingga Anda mestinya jauh lebih butuh. Ya, nah, tidak hanya politisi, tidak hanya selebriti. Ya, di dunia yang sangat kompetitif ini, Anda harus mengenalkan diri Anda. Entah itu tentang profesi Anda, kalau di sini saya bilang adalah alat yang sangat diperlukan, terlepas dari apapun profesi Anda. Jadi, di sini Anda harus melakukannya dengan penuh perencanaan, penuh dengan strategi-strategi yang bagus, di mana itu mempromosikan diri Anda. Tuh, ya. Jadi, sampai di sini, semoga teman-teman masih bisa mengikuti. Ya, nah, sekarang kita akan lanjut. Why? Nah, why personal branding ini important? Ya, tapi lihat tetap ke telur yang berwarna kuning emas tersebut. Dia akan kelihatan menyolok dibandingkan yang lainnya. Mengapa dia menyolok kembali lagi ke kalimat yang di depan tadi? Yang ini. Ya, dia itu unik. Ya, dia itu unik. Di antara telur yang putih, ternyata ada telur yang warnanya emas. Tuh, kelihatan kan? Sehingga, apa yang terjadi? Di semua telur yang berwarna putih, dia menjadi sangat menonjol dibandingkan telur putih yang lainnya. Nah, Anda menjadi tidak menonjol karena Anda tidak pernah memperhatikan apa sih sebetulnya yang unik dari diri kita dan mungkin belum tahu caranya. Ya, sehingga Anda harus melihat. Penting loh, untuk membedakan diri Anda menjadi unik dan terlihat dibandingkan dengan orang-orang yang punya profesi yang sama di tempat Anda. Betul, kan? Itulah yang terjadi. Sehingga apa yang terjadi, kebetulan, maaf kalau saya cerita diri saya, saya hanya seorang dosen. Bukan hanya ya, saya seorang dosen. Ya, kemudian mengapa sih saya punya klien yang ada dari Indonesia Timur sampai Indonesia Barat? Ya, karena ada keilmuan yang itu berbeda. Beda yang saat ini di fakultas saya tidak semua dosen memiliki keilmuan yang saya punya. Seperti itu. Sehingga orang mau menggunakan itulah. Teman-teman, pastikan Anda menemukan passion Anda. Ya, kalau kita lihat ini. Ya, hasrat Anda. Ya, kemudian Anda lihat tentang keahlian Anda. Karena keahlian itu bisa kita pelajari, teman-teman, passion mau cari di mana. Ya, kemudian nilai-nilai yang Anda pegang dalam hidup Anda dan jadikan itu kekuatan yang akan Anda tonjolkan. Ya. Tuh, sehingga bagaimana Anda membedakan diri Anda. Ketika Anda berbeda, itu Anda akan terlihat. Ya, jadi ibu mertua, ini punya tiga menantu, misalnya. Ini menantu, ini selalu aja ngelawan mertua. Berarti kan dia sedang membranding dirinya, kan, di depan mertuanya. Tapi ini selalu ngelawan mertua, gitu loh ya. Sementara menantuku yang ini, ini dia bisa sangat memahami aku, tuh. Tanpa sadar, teman-teman. Ya, jadi value kita, kemudian. Cuma kita itu mau dikenal baik atau dikenal buruk. Nah, itu kuncinya. Nah, teman-teman, nanti kita praktek ya. Nah, kemudian, nih. Ya, dunia ini dipenuhi sesuatu yang sangat berkompetisi. Sehingga pastikan Anda itu menjadi berbeda. Oke, why is personal branding important? Nah, kita akan lihat di sini, teman-teman. Nah, ini harus kita lihat. Untuk apa sih? Satu, popularitas Anda. Setuju ya? Anda jauh lebih dikenal dibandingkan orang yang punya profesi yang sama. Sekarang saya tanya, ayo, tujuh profesi yang Anda punya saat ini. Kan saya nggak paham itu, ada sekian banyak orang tuh. Profesi Anda kan macam-macam di situ. Sekarang tanya, di kantor Anda, atau di departemen Anda, banyak nggak orang yang seperti Anda? Secara tanggung jawab pekerjaan, job desk. Mungkin ada beberapa, betul kan? Tapi bagaimana Anda lebih populer dibandingkan orang yang se-level dengan Anda, punya tanggung jawab yang sejenis dengan Anda. Kemudian yang kedua, confidence. Bagaimana Anda memiliki kepercayaan diri, membangun kepercayaan diri. Kemudian yang berikutnya, yang di sini adalah status. Fokus, bagaimana Anda memiliki kekuatan ini, di dalam masyarakat atau di lingkungan kerja Anda. Kemudian yang berikutnya di sini, determination. Apa itu? Fokus Anda. Kemana yang mau Anda kuatkan? Saya nggak lihat di sini. Kemudian apa? Development. Bagaimana Anda mengembangkan kekuatan itu untuk bisa diterima oleh pasar. Kemudian yang berikutnya, identity. Untuk apa Anda bisa meningkatkan ketenaran Anda? Jujur, teman-teman. Kalau kita bicara tentang ketenaran, itu biasanya nanti ada kaitannya dengan penghasilan Anda. Wah, Anda punya nilai lebih nih dibandingkan yang lainnya. Maka apa yang jadi bos ngangkat kita. Betul kan ya? Sama kayak tadi yang saya ceritakan. Seorang sales, pada saat itu dia dikenal oleh kantornya, troublemaker. Sampai customer-nya bilang sama bosnya. Diundang. Dilakukan coaching dengan kita. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dari yang negatif menjadi yang positif. Tapi butuh waktu. Kemudian yang berikutnya adalah reputasinya. Bagaimana Anda mengembangkan kredibilitas dan keandalan Anda. Kemudian overlasting. Itu bagaimana Anda hadir bersama dengan mereka di tengah-tengah mereka. Kemudian yang terakhir adalah safe fulfillment. Artinya apa? Pemenuhan diri. Anda pasti punya hasrat dalam item ini. Makanya hati-hati ketika Anda berbicara. Nah, disinilah kita melihat bagaimana pentingnya Anda mengenalkan. Sebetulnya untuk apa sih personal branding ini? Untuk diri Anda. Kan enggak ada orang yang ingin mengembar kembang tanpa ada kaitannya dengan penghasilannya. Jarang deh. Penghasilan di sini adalah kelayaan di dalam hidup. Kemakmuran di dalam hidup. Pengakuan di dalam kehidupan, dalam karirnya. Oke ya, teman-teman ya. Nah, kita lanjutkan. How to discover your brand. Nah, nih. Sampai naik ke langit nih ya dulu ya. Fir'aun. Ketika bicara sama Musa. Dia bilang, ayo Haman, bangunkan aku bangunan yang tinggi. Sehingga aku bisa lihat Tuhannya Musa tuh. Kendel ini orang dia. Berani banget. Nah, tapi kalau di sini kita bicara nih. Dia udah naik ke atas dan dia lihat. How to discover your brand. Pertama, teman-teman. Ya, apa kualifikasi Anda? Ya, apa kualifikasi Anda? Yang ini saya minta tolong dicatat dulu ya, teman-teman ya. Yang ini saya minta tolong dicatat lebih dahulu. Ya, apa kualifikasi Anda? Kemudian yang kedua adalah, apa yang menjadi minat Anda? Anda sepaham itu? Ya, apa yang menjadi minat Anda? Yuk, silahkan. What is your qualification? Apa kualifikasi Anda? Kemudian kalau Anda bingung di sini, masuk ke sini. What is your area of interest? Apa yang menjadi bidang minat Anda? Silahkan. Teman-teman, please tolong jangan batasi Anda. Ingat, Anda adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna dan ada originalitas dalam diri Anda masing-masing. What is your interest area? Silahkan itu. Ya, masih gampang ya. Kemudian yang ketiga adalah, apa yang ingin Anda capai dalam kehidupan ini? Please tolong jangan sibuk menulis pertanyaan ya, tapi sibuklah untuk menjawab, teman-teman. What do you want to achieve? Apa yang ingin Anda capai? Apapun itu. Please tolong sekali lagi, saya selalu ingatkan, jangan batasi diri Anda. Cari di YouTube, teman-teman, bagaimana Houdini, pesulap di zaman dulu ya, Bapak Houdini, bagaimana dia selalu bisa membebaskan dirinya, dan akhirnya dia menantang pemerintahan di suatu kota, yang pemerintahan kota itu menantang, aku penjara kamu, apakah kamu bisa membukanya? Dan Houdini menyanggupin itu, dan apa yang terjadi di sini? Begitu Houdini sudah dipenjara, penjara itu ditutup, kemudian dia membuka sabuknya, dan di sabuk itu ada besi baja yang elastis, di semacam gergaji, dan dia gergaji itu pintu penjara itu. Satu menit, dua menit, teman-teman. Apa yang jadi? Dua jam, teman-teman. Habis energinya dia. Akhirnya dia bilang, aduh, aku gagal ini membuka ini. Dan dia capek banget, dia sudah kehilangan banyak energinya, akhirnya dia terjatuh pingsan. Dengan izin Tuhan mestinya ya, teman-teman. Dia terjatuh pada saat itu menabrak pintu penjara. Pintu penjara itu terbuka. Nah, di situ kita belajar artinya apa, teman-teman? Dua jam dia terjebak dengan pikirannya, bahwa ini terkunci. Dan ternyata, kenyataannya adalah memang sama-sama pemerintah itu nggak dikunci. Jadi cuma, benar-benar itu. Ini that's true story. Jadi bagaimana kita banyak terjebak oleh pikiran kita sendiri. Maka bebaskan diri Anda dari pikiran Anda. Nah, kemudian yang berikutnya, silakan yang keempat adalah, apa tujuan Anda? Ya, pastikan beda apa yang ingin Anda capai dan apa tujuan Anda. Kemudian, what is your passion? Ya, passion Anda apa? Oke, kemudian yang berikutnya adalah, bagaimana Anda memandang diri Anda saat ini? Kemudian yang berikutnya adalah, bagaimana Anda dipandang dalam hubungan secara pribadi maupun secara profesional? Silakan. Bagaimana Anda dipandang dalam hubungan pribadi dan profesional Anda? Jadi secara pribadi itu Anda seperti apa sih orangnya? Secara profesional Anda itu seperti apa sih orangnya? Silakan. Anda harus menemukan ini. Coach, bisa nggak kalau saya sebagai mahasiswa melihat ini? Silakan. Sebagai mahasiswa kan juga Anda pribadi. Sebagai personal. Secara profesional Anda sebagai mahasiswa kan juga harus profesional. bagaimana IPK Anda, bagaimana skedul Anda, target Anda, bagaimana strategi Anda mencapai target, bagaimana? Bagaimana Anda menjalin hubungan dengan teman-teman Anda? Itu kan kelihatan. Sudah ya. Kemudian, berikutnya adalah, Anda bermain di sektor apa? Di industri apa sekarang? Yang saya ceritakan tadi, apakah Anda mahasiswa? Target audien. Apa pasar dan target audien? Dari yang Anda miliki tadi. Ini semua pasti sudah ada dalam diri Anda. Teman-teman sekali lagi ya, nggak usah sibuk mencatat pertanyaannya. Oke, kemudian yang berikutnya, teman-teman, what is the communication style you want to project? Nah, bagaimana gaya komunikasi Anda? Bagaimana Anda mengkomunikasikan gaya komunikasi Anda? Ada orang yang dia suka cerita, ada orang yang suka menulis, ada orang yang dia suka ngomong, mau model apa Anda? Ya, macam-macam. Nah, terakhir, what is your niche? Ceruk pasar Anda? Sudah tahu belum nih? Kira-kira kalau Anda menjawab semua pertanyaan tadi di atas, kira-kira Anda tahu nggak sebetulnya, niche market Anda itu siapa? Oke ya, teman-teman ya. Oke, nah, sekarang ini lebih gampang nih, yang saya tadi cerita. Ya, what you do and say, how people feel, that is your brand. Nah, dari semua pertanyaan itu, kan Anda tahu mana yang biru, mana yang merah. Ya, sehingga Anda bisa lihat di sini. Oke, teman-teman, yuk jawab pertanyaannya, biar gampang. Ini lebih simpelnya lagi. Nah, pertama, please tolong teman-teman, jawab pertanyaan saya. Ya, kalau perlu ditulis dulu pertanyaannya, karena agak panjang. Lima hal, harus lima, teman-teman. Lima hal yang paling Anda sukai. Apa itu? Silahkan. Bisa studi, bisa hobi, bisa sesuatu yang baik dan kuat dalam diri Anda. Silahkan. Lima hal. Coach, boleh nggak lebih dari lima? Silahkan. Apa yang paling Anda sukai? Anda sukai loh ya, bukan mau Anda pelajari. Anda pasti punya kesukaan, deh. Melakukan sesuatu, Anda belajar atau membaca sesuatu, melihat sesuatu yang Anda sukai. Anda punya hobi apa? Silahkan. Itu yang dalam lingkaran video ya, teman-teman. What you do and say, silahkan. Anda sukanya itu ngomong apa sih? Anda sukanya ngomong apa sih? Eh, aku tuh ngapain sih? Edwin tuh ngapain sih? Dan aku tuh sukanya ngomong apa sih? Dan yang kuning, teman-teman, orang-orang itu rasanya seperti apa setelah mereka melihat aktiviti dan apa yang saya katakan. Sudah ya, teman-teman ya, lima hal yang paling Anda suka. Itu kan paling gampang, benar ya? Karena sudah ada dalam diri Anda. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, teman-teman. Perhatikan pertanyaannya. Lima hal. Kita bicara yang kuning nih ya, teman-teman. Lima hal yang Anda lebih dihargai oleh orang-orang yang ada di sekitar Anda. Jadi pada saat Anda melakukan aktiviti, atau Anda saat itu ngomong sesuatu, audien di sekitar Anda yang berinteraksi dengan Anda, ini rata-rata mereka itu memperhatikan Anda di bidang apanya. Oh, saya kalau ngomong sama Coach Edwin, kalau saya belajar sama Coach Edwin, saya dapetin ini. Nah, itu how people feel. Silahkan. Lima hal yang Anda lebih sering dihargai oleh orang-orang di sekitar Anda. Silahkan. Bisa bicara tentang kejujuran nih, teman-teman. Ya, bisa bicara tentang keahlian, tapi yang spesifik. Bisa bicara tentang kepercayaan. Ya, value. Trust it. Silahkan Anda cerita. Lima hal, teman-teman. Ya, oke. Sudah ya, teman-teman ya. Nah, pastikan Anda sudah menyelesaikan yang pertama. Ya, lima hal yang paling Anda sukai, pastikan Anda sudah dapatkan. Kemudian yang kedua, pastikan yang biru, lingkaran yang biru, what you do and say, pastikan Anda dapatkan. Kemudian lingkaran yang kuning, how people feel. Yaitu lima hal yang Anda lebih sering dihargai oleh audien, Anda sudah dapatkan. Nah, yang ketiga, teman-teman. Yuk, kita tentukan yang bagian warna merah muda, your brand. Please tolong, yang ketiga. Bandingkan antara yang biru sama yang kuning, dan temukan lima poin. Siapa diri Anda? Silahkan. Ayo, lakukan. Saya beri waktu Anda satu sampai dua menit ya. Silahkan, ayo. Silahkan, cocokkan itu. Perbandingkan antara yang biru dengan yang kuning. Dan dapatkan lima poin besarnya. Silahkan. Ya, sesudah Anda dapatkan itu, kira-kira apa yang perlu Anda kembangkan dalam diri Anda? Silahkan tentukan. Lima poin yang perlu Anda kembangkan. Setelah Anda tahu diri Anda, Anda tahu yang dihargai di sini, apa yang mau Anda kembangkan dalam diri Anda? Lima poin saja. Pak Edwin suka angka lima ya? Ya, jangan banyak-banyak sih. Ingat, pastikan pada saat Anda mencocokkan antara yang biru, yang kuning, Anda perlu pertimbangkan. Pilihan Anda, dan pandangan orang lain terhadap diri Anda. Ya, ini untuk membantu Anda kontemplasi. Ya, melihat ke dalam diri, dan akhirnya Anda bisa menemukan brand Anda. Ikuti terus alurnya ya, teman-teman ya. Pastikan Anda menentukan lima hal dulu. Lima hal tadi. Ya, lima poin yang perlu Anda tingkatkan ketika Anda melihat yang biru, dan melihat pertanyaan yang pertama yang biru, dan melihat pertanyaan yang kedua, yang kuning. Apa yang akan dinilai oleh audien Anda? Nanti silahkan Anda lanjutkan. Tapi minimal Anda tahu maksud pertanyaannya. Ya, kalau saya hanya ngasih slide seperti ini, Anda akan bingung. Ya, maka saya minta Anda untuk praktek supaya Anda dapat gambaran. Ya, pastikan Anda bisa menemukan lima poin yang kita maksudkan, lima poin yang perlu Anda tingkatkan dari yang biru di layar Anda terhadap yang kuning di layar Anda. Oke, kalau sudah ada yang kan jembal, saya asumsikan semuanya sudah selesai. Nah, sekarang saya minta tolong, kita lanjut yuk ke pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan lagi. Satu, setelah Anda nemukan lima poin itu, oke, thank you ada yang kan jembal, kalau Anda sudah paham itu, saya minta Anda satu. Sekarang tentukan tujuan Anda. Bisa jadi berubah dengan yang tadi. Yuk, sekarang tentukan. Tujuan Anda sekarang apa? Setelah Anda tahu yang merah muda, your brand Anda sekarang mulai dapat gambaran, apa sekarang tujuan Anda? Apa sekarang tujuan Anda? Setelah Anda tahu, oh, ternyata ini dalam diri saya, oh, ini yang saya dihargai. Ya, ingat, maaf, bukan merendahkan sebuah profesi, even, ya, dia seorang tukang beca, ternyata dia bisa kok menemukan, dan itu diperkuat sama dia. Oh, ternyata saya dikenalnya gini. Sebaliknya kan ada orang yang, orang yang kadang dia nggak mau tahu. Orang ini selalu dihindari sama teman-teman, tapi dia nggak sadar. Cuma yang ada adalah blaming. Kenapa sih pada nggak suka setiap aku datang, kok pada gini kan? Nah, artinya dia fikting, dia suka menyalakan. Kalau ada kata dia mau belajar loh teman-teman. Ya, dia kan melihatnya di sini. Apa yang Anda lakukan? Dan bilang, oh, saya itu, dia nggak tahu di sini. Tapi reaksi teman-temannya kan ketahuan. Kenapa sih teman-teman setiap saya datang, kok pasti ngindarin saya? Nah, kita melihat dengan pertanyaan, apa yang sudah saya lakukan? Apa yang saya katakan? Ya, kontemplasi lah. Sehingga Anda lihat, oh, ternyata mereka itu mengenal saya, saya kalau bicara tajam. Perilaku saya suka merendahkan orang lain, kan tumbuh kita. Bener ya? Yang lima poin tadi loh. Yang ketiga tadi. Ya kan? Ketika saya paham itu, oh, kalau saya nggak suka dengan identitas itu, ya kita ubahlah brand kita. Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Oh, saya ternyata, omongan saya tajam ya, ditumpulin dikit lah. Minimal kalau nggak bisa bicara, teman-teman, kuncinya hanya satu. Kalau Anda itu nggak bisa berbuat baik sama orang lain, pastikan satu hal aja. Jangan pernah, sorry, sorry. Ya, kalau Anda tidak pernah berbuat baik sama orang lain, minimal Anda itu nggak ngerugiin orang lain. Ya, kalau Anda belum bisa berbuat baik, maka jangan rugikan orang lain. Selesai. Sederhana aja. Ya? Tuh. Oke, teman-teman. Yang berikutnya, yuk. Pastikan. Penting ini ya, di awal tadi. Kenapa sih dia tadi bisa keluar, kenapa dia nggak bisa beli rumah padahal usahanya sukses yang tadi cost and effect, teman-teman. Ya, kenapa sih dia apa namanya tadi, usahanya sampai 7 tahun berusaha, 5 usaha nggak jalan-jalan, ternyata apa yang terjadi, visi, misi, dan pernyataan pribadinya kurang tepat. Nah, sekarang bisa jadi Anda menemukan sesuatu yang baru dalam diri Anda, your brand. Pastikan. Yang kedua, Anda tahu visi Anda sekarang apa, misi Anda bagaimana, dan pernyataan pribadi Anda apa. Ini jujur ya, teman-teman, contoh. Saya bilang nih sama tim, visi saya masih sama, transferring people into world class entrepreneur. Jadi, bagaimana mentransformasi manusia untuk dia menjadi seorang bisnis kelas dunia. Kemudian, misinya, seperti yang sudah Anda lihat, pernyataan pribadinya se-simple saja. jadi apa tujuannya jadi YouTuber? Ini kan direkam di YouTube. Iya kan direkam di YouTube. Menjadi YouTuber, bisa kaitannya sama uang, bisa, lebih bisa dimanfaatkan, terekam, ter-record, dimanfaatkan oleh banyak orang. Anda merasakan manfaatnya, Anda share link-nya ke orang lain. Silahkan Anda lakukan. Ketika orang itu mendapatkan manfaatnya, Anda akan mendapatkan kebaikan dari Tuhan Anda tanpa mengurangi orang yang melakukannya. selesai. Yang ketiga, teman-teman, yang pertama, tetapkan tujuan Anda. Yang kedua, bangun visi, misi, dan penyataan pribadi Anda. Dan yang ketiga, bangun strateginya. Untuk bangun strategi ini, saya minta tolong, teman-teman, tidak dilakukan sekarang. Apa strategi Anda untuk mengembangkan diri Anda? Mungkin Anda belajar sesuatu, atau Anda butuhkan seseorang untuk membantu Anda, atau Anda butuh resource yang lain. Kemudian, mengembangkan diri Anda. Oh, tadi saya ditanya bagaimana mengkomunikasikan brand saya, originalitas saya, untuk saya bisa populer. Nah, Anda harus cerita ke sana. Ya? Oke. Tuh. Langkah yang pertama, how to create your brand, ini masih kaitannya sama yang tadi juga, teman-teman. Kalimatnya sama kan, how to discover, kalau ini ya. Kalau yang berikutnya ini, how to create, tidak lagi discover. Kalau tadi kan Anda mencari, menemukan dalam diri Anda. Ya, ini harus membangun ya. Step yang pertama, adalah tolong yuk, list, buat catat, nilai-nilai yang Anda miliki. Silahkan teman-teman, lakukan. Satu sampai dua menit, silahkan. Kaitannya sama apa, bisa saja yang memberi makna dalam hidup Anda. Contoh, hubungan Anda, teman, keluarga, komunitas. Bagaimana Anda berhidup di masyarakat. kemudian, intelijen ini maksudnya adalah pekerjaan yang Anda bisa lakukan dengan baik. Yuk, kita lakukan sama-sama. Silahkan, teman-teman, lakukan, note down your values, tolong catat value-value Anda, nilai-nilai Anda. Kemudian, yang berikutnya adalah hobi. Apa itu hobi? Pekerjaan yang lebih sering Anda lakukan di dalam hidup Anda. Saya sebagai dosen misalnya, tetapi, waktu saya menjadi dosen dan waktu saya untuk, misalnya, saya punya hobi mancing, mungkin lebih banyak mancingnya, atau mungkin sama. Jadi, kalau saya sudah mancing itu, saya tidak peduli waktu. Nah, itu contohnya hobi. Yang sering Anda lakukan dalam banyak waktu dalam hidup Anda. Kemudian, yang berikutnya adalah goal. The ultimate destination itu, tanda petik ya, bisa ambisi, tapi jangan ambisi ya, teman-teman. Hasrat Anda yang luar biasa, yang ultimate. Nah, pastikan Anda mencatat nilai-nilai Anda ini dengan benar. Silahkan Anda tulis terlebih dahulu, teman-teman. Silahkan Anda jawab, buat daftar. Bagaimana sih nilai-nilai Anda terhadap keluarga, terhadap teman, bagaimana Anda bermasyarakat, bagaimana pekerjaan yang dapat Anda lakukan dengan baik. Itu nilai-nilainya apa? Kemudian, hobi, pekerjaan yang lebih sering Anda lakukan dalam hidup Anda. Kemudian, goal Anda ini, untuk Anda membangun nilai-nilai tersebut, pastikan Anda mencatat nilai-nilai tersebut dengan benar, karena ini akan membantu mengembangkan strategi personal branding dengan bagus. Yuk, silahkan. Value. Jadi, nilai bukan, munculnya bukan angka. Munculnya bukan angka. Seperti contoh di rumah tangga. Di rumah tangga saya, itu ada value yang benar-benar harus dijaga. Yang pertama, itulah transparansi. Kejujuran. Kita harus jujur. Misalnya, istri masa ini, kemudian kita ingin makannya apa? Hari itu. Kita harus jujur. Biasanya istri saya tanya, Bapak ingin makannya apa? Anak-anak ingin makannya apa? Meskipun anak-anak saya, saya punya dua anak, cowok semuanya, kemudian di rumah semuanya. Yang satu, sudah selesai kuliah, tapi kemudian membangun usaha di kota yang sama, membangun usaha di kota yang sama. Kemudian yang kedua, ini sedang kuliah di ekonomi UNER, sedang KKN, tetapi karena pandemik, dia banyak di rumah, melakukan aktiviti dari rumah, dan sudah berusaha untuk melakukan kegiatan untuk dia bisa mandiri juga, itu biasanya ditanya sama ibunya. Kita ingin makan apa hari ini? Kemudian yang kedua, ini kita melihat asas manfaat. Itu nilai-nilai yang kedua. Jadi pertama itu kejujuran, yang kedua ini asas manfaat. Bahwa pilihan kita ini memberi manfaat, bukan keinginan. Ya banyak makanan-makanan ini, kalau kita inginkan itu, tidak sehat buat tubuh kita. Tapi biasanya rasa manfaat. Nah hal-hal seperti ini, kita perhatiin teman-teman. Kemudian yang ketiga, adalah sikap saling menghormati. Jadi di rumah, ini berusaha untuk, ketika seseorang ini menyampaikan sebuah pendapat, maka kita harus menghormati. Jadi orang tua bukanlah pusat kebenaran. Kalau dia punya umur yang lebih tua dibandingkan anak-anaknya, pasti. Karena makanya dia jadi bapak atau ibu. Tapi benar, belum tentu. Belum tentu. Umur bertambah itu pasti dewasa, belum tentu. Maka orang tua bukan pusat kebenaran. Itu ya yang ketiga. Maka kita munculkan sikap saling menghormati. Itu contohnya. Sama, ketika di pekerjaan, kami pun melakukan yang sama. Di komoditi kita belajar yang sama. Oke ya teman-teman, masih yang kedua. Step yang kedua. Nah, dari semua nilai-nilai yang sudah Anda dapetin tersebut, yuk mana yang mau Anda prioritaskan? Yuk, sekarang diurutin dari nomor satu, mana yang mau Anda prioritaskan? Ya, prioritize your value. Prioritaskan value Anda. Setelah Anda membuat daftar, di slide yang sebelumnya, step yang pertama tadi, sekarang tolong dikasih angka, mana prioritas yang paling utama di nomor satu di tempat Anda. tinggal ngasih angka saja teman-teman, kalau di sini lebih cepat ya. Setelah Anda membuat daftar dan mengkategorikan nilai-nilai Anda, sekarang Anda perlu membuat prioritasnya. Ini serius teman-teman, jadi namanya value elicitation. Itu sebuah terapi sebenarnya teman-teman. Value elicitation. Anda harus paham value Anda yang nomor satu itu apa. Karena semakin urutannya semakin kebawah, itu sebenarnya energinya semakin rendah. Contoh, maaf ya, saya buka sedikit nih teman-teman. Namanya value elicitation. Ini untuk mengubah seseorang yang bisnisnya enggak bagus, selalu aja merugi-rugi-rugi-rugi, setelah kita lihat apa sih value dia dalam bisnis, kemudian kita ubah yang pertama. Ini ada tekniknya teman-teman. Kita ubah yang pertama. Itu beda sekali hasilnya. Jadi value yang pertama, yang Anda ini, ini yang akan memberikan energi yang luar biasa kepada diri Anda. Maka kita bilang step yang kedua, prioritas your value. Oke, sudah ya. Jadi kalau saya tanya teman-teman yang usahanya enggak jalan, dan sebagainya, saya tanya apa sih ketika saya berbicara tentang your job, pekerjaan Anda, apa nilai-nilai yang Anda pegang? Kadang maaf ya teman-teman ya. Mereka mengatakan sesuatu yang maaf itu salah. Tapi saya enggak boleh sebutkan di sini. Sehingga akhirnya perusahaannya berjalannya ya datar-datar aja. Kemudian biasanya bagian yang vital untuk nilai sebuah pengusaha, itu justru ada pada urutan kelima atau ke tujuh. Saya cuma katakan hanya tiga besar teman-teman, yang akan menggerakkan Anda. Dari semua value yang dimasukkan di step nomor satu, itu hanya tiga besar. Anda harus bedakan ya teman-teman ya, kalau enggak nanti campur balur. Ya energinya campur balur. Jadi kadang orang itu, saya tanya, apa nilai-nilai Anda yang Anda pegang? Kan kalau tadi kita melihat di sini ya. Kalau kita melihat di sini, teman-teman di sini. Anda di keluarga, apa nilai yang Anda pegang di keluarga? Apa nilai yang Anda pegang di teman? Apa yang Anda pegang ketika Anda bermasyarakat? Apa yang Anda pegang ketika Anda sedang bekerja? Ini nilai-nilainya, pasti Anda punya prioritas yang berbeda. Ini kalau bentrok teman-teman, Anda stres. Serius. Jadi kalau bekerja, Anda punya ini. Kalau di rumah tangga, Anda punya ini. Itu bisa jadi berbeda. Itu oke. Tapi kalau Anda campur adukkan, enggak karu-karu, nah Anda stres. Pencapaian Anda di kantor rendah, jadi pengusaha rendah, di rumah kacau, bahkan Anda bisa enggak dihormati di rumah. Karena Anda bawa nilai Anda di perusahaan, bawa ke rumah. Nilai Anda di rumah, ke bapakan, dan sebagainya, Anda bakal kantor. Bisa jadi enggak jalan. Maka kita bilang, prioritas your value. Namanya value additionation. Oke, sudah ya. Nah, yang ketiga, teman-teman. Nah, ini kita minta tolong, karena harus holistik, pastikan libatkan keluarga. Kalau ada coach-nya, biasanya kita bersama coach-nya. Diskusikan rencana Anda dengan orang tua, teman, atau bahkan mentor Anda. Langkah yang ketiga, ini tidak bisa Anda lakukan sekarang, karena sifatnya diskusi. Dari semua step satu dan step dua tadi, tolong diskusikan rencana Anda dengan orang tua Anda, kalau Anda masih anak-anak. Kemudian, Pak, kalau saya sudah menikah, apa sehat-sehat sebagai anak? Selama Anda masih minta uang kepada orang tua Anda, maka diskusikan ini kepada orang tua Anda. Karena saya ada teman, yang dia pernah cerita ke saya, yang dia datang ke saya, usianya satu sudah cukup senior, hampir lima puluhan tahun, tetapi hidupnya hampir 50% ditopang oleh orang tuanya. Saya bilang, kamu enggak bisa datang sendiri, kamu harus pertimbangan dari orang tua kamu, enggak bisa. Karena itu nanti enggak holistik. Teman-teman, pastikan ini holistik, diskusikan dengan mereka sehingga jalannya jauh lebih bagus. Langkah terakhir adalah mendiskusikan rencana dan strategi Anda dengan mereka yang mengenal dan memahami Anda dengan sangat baik. Sekarang, ini teori, teman-teman. How to promote your brand. Setelah tadi kita bicara tentang how to discover, kemudian kita bicara how to create, sekarang kita bicara ketika Anda sudah menemukan semuanya, kita kasih tips how to promote your brand. Kalau kita melihat di sini, teman-teman, pertimbangkan diri Anda sebagai sebuah merek. Karena Anda sudah punya your brand tadi di sini. Dari overlapping antara apa yang Anda lakukan dengan apa yang dihargai dari Anda oleh masyarakat, Anda akan tahu sekarang brand Anda. Jadi boleh mencintai diri kita, tetapi bukan sebagai fisik. Bukan hanya sebagai fisik, teman-teman, kalau kita bicara tentang personal branding, tapi sebagai sebuah merek. Karena itu Anda bisa memberikan manfaat yang lebih. Kemudian, yang kedua, siapkan perangkatnya. Mungkin Anda punya company profile, kalau Anda punya perusahaan. Kemudian mungkin quote di social media Anda. Sorry, sampai Anda menyebut merek. Kemudian juga planir strategi. Buat strategi Anda yang matang. Makanya ajak teman-teman. Kalau di sini, mungkin bisa ada keterlibatan dari orang lain. Ingat, saya nggak bisa social media. Ini bisa dipelajari teman-teman. Di internet bisa kok. Yang harus Anda lakukan sendiri adalah yang ini. Pertimbangkan diri Anda sebagai merek. Kira-kira gimana ya? Seperti itu. Contoh, ketika saya dedikasikan diri saya sebagai seorang coach. Apa yang saya lakukan? Tidak hanya ketika saya berbicara di depan klien. Tidak hanya ketika saya berbicara di depan kelas. Saya harus nuntut diri saya ketika saya berada di depan keluarga saya. ketika saya berada di masyarakat. Yang sering terjadi adalah tanpa sadar teman-teman. Kalau sebagai coach, saya lebih banyak mendengarkan. Saya lebih banyak mendengarkan. Karena semua jawaban itu sebenarnya ada di klien. Tapi klien ini nggak sadar. Kenapa dia nggak sadar? Belum sadar tempatnya. Mengapa? Karena dia adalah part of the problem. Kalau saya masukkan suggest saya, saya masukkan sugesti saya kepada klien saya, apa yang itu jadi? Saya pastikan itu nggak akan jalan. Serius. Karena belum tentu sesuai dengan value dirinya. Tetapi dengan pertanyaan yang tepat. Powerful asking itu akan dapetin sesuatu yang bisa empowerment ke klien. Akhirnya, apa yang jadi? Tanpa sadar, kadang begitu saya berhidup di masyarakat, sifat sebagai seorang coach itu kadang hilang. Lebih banyak ngomong. Itu akhirnya membuat diri saya juga jadi nggak nyaman. Jadi nggak nyaman. Kok aku kayaknya banyak ngomong, capek juga ya. Seperti itu. Oke ya. Nah sekarang pastikan ini kemudian yang berikutnya. Tentukan media promosi Anda. Anda mau pakai apa? Ini harus ngeluarin biaya? Enggak. Kalau website itu ada kok yang gratis. Pakai Google Plus, LinkedIn, Facebook. Nah yang mungkin event atau seminar, ini yang mungkin butuh biaya. Coach, kalau kayak Coach Edwin ini butuh biaya nggak? Minimal bayar ini, Pak. Bayar untuk internet. Betul ya? Iya. Anda harus punya lighting yang bagus, Anda harus punya back screen yang bagus, Anda harus punya kamera yang bagus. Anda bisa bayangin nih, kalau Anda lihat saya aja gambarnya blur. Males kan? Ya mic-nya putus-putus karena jaringan suaranya putus-putus karena jaringan internatnya bermasalah. Anda juga akan males. Nah itu mungkin sedikit butuh biaya. tapi yang lainnya rata-rata gratis. Tentukan media promosi Anda. Media mana yang akan Anda gunakan untuk memulai branding Anda. Bisa pakai. Semuanya yang sudah kita tulis di sana. Kemudian pastikan atau jadikan kehadiran online Anda. Karena contoh, siapa sih yang nyangka di tahun 2018 kemarin, misalnya 5 tahun yang lalu bakal ada pandemik, akan ada wabah dan tingkatnya dunia. kan kita yang umur-umur sekarang kan baru baru ngerasain ini kan ya. Dibatasi harapan kami tanggal 25 selesai ternyata diperpanjang sama pemerintah seperti khususnya Jawa dan Bali ya. Sehingga kita harus melihat, Anda harus pastikan Anda hadir dalam media online. Karena apa? Praktis, belum ditentukan oleh WHO bahwa dengan belajar daring ini sebagai media penyebaran virus corona juga kayaknya belum ya. Semoga juga enggak. Ya, seperti itu. Nah, yang ketiga. Nih, Anda tahu nih, ya, Anda tahu ini. Ya, Anda sudah, aku mau deh, aku ternyata si ini. Ya, brandku ini. Aku pakai alat ini. Ya, Anda mau belajar yang ini. Ya, tetapi yang ketiga ini, Anda semukan teman-teman audien Anda siapa? Yang kira-kira bisa nerima Anda siapa? Dari mana, kot? Taunya kot, ini tadi. Ya, yang memberikan penilaian kepada Anda tadi itu siapa? Karena Anda pasti tahu itu. Ya. Nah, sehingga Anda lihat di sana, sehingga Anda tahu yang di sini. Ya, cari tahu target audiens Anda. Temukan orang-orang yang tertarik dengan originalitas yang sudah Anda temukan tadi. Ya, kemudian hubungkan mereka dengan diri Anda, bisa secara online, bisa secara offline. Tapi saran teman-teman keadaan pandemik ini, ada hikmah lebih mengatus ketika Anda melakukan dengan online terlebih dahulu. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan nih kalau Anda mau melakukannya secara offline. Mungkin adakan event atau seminar. Ya, kemudian Anda juga bisa melakukan yang ini. Hadiri acara, acara, dan seminar-seminar. Atau masuk dalam komunitas mereka secara online. Ini Anda bisa mengenalkan diri Anda. Ya, Anda cerita, misalnya berbagi sesuatu di komunitas Anda. Mereka nanti akan mengenal, eh, lama ya Pak, nggak berbagi. Biasanya Bapak berbagi. Nah, tanpa Anda sadar. Kemudian, apa namanya, bangun acara-acara di wilayah Anda. Biasanya, di kota Solo dulu, waktu belum pandemik, ini kita selalu mengadakan acara-acara yang sifatnya lokal. Ya, nah, nih, select your clothing. Pakaian Anda, harus Anda pilih nih, teman-teman. Ya, pakaian. Jadi, ya, contoh, ada yang unik, yang mudah diingat. ternyata, Coach Edwin itu nggak ada rambutnya sekarang. Nah, itu kan jauh lebih mudah. Oh, dia orang gundul untuk Coach Edwin, seperti itu. Ya, cuma kemarin, saya dapat masukan dari peserta, ketika saya menggunakan hitam-hitam-hitam, background layar saya juga hitam itu. Artinya nggak sih, Coach, saya bilang, enggak, sebetulnya itu brand personal branding aja. Cuma, ternyata, karena saya kebetulan termasuk ngajarin pikiran bawah saya, jadi kesan mistiknya itu gede gitu loh. Akhirnya saya nggak mau. Ya, karena kita nggak ngajarin mistik, teman-teman. Ya, nah, ya, oke, nah, teman-teman, tuh, udah hampir 2 jam kita belajar, Anda udah tahu bagaimana menemukan, ya, bagaimana mengkreasikan, meng-create, dan bagaimana mempromosikan. Ya, nah, hal-hal yang harus Anda perhatikan saat Anda membangun sebuah branding, ya, jangan meniru siapapun, jadilah diri Anda. Ingat sekali lagi, butuh originalitas, ya, butuh originalitas. bahwa kita adalah makhluk Tuhan yang unik. Maka, temukan keunikan Anda, dan perkenalkan itu kepada mereka, dengan semua step yang sudah dilakukan di depan. Tentang bagaimana cara menemukannya, bagaimana cara meng-create-nya, bagaimana cara mempromosikannya. Jadilah diri Anda sendiri, ya, itu adalah rupa Anda, itu adalah kreativitas Anda. Ya, daripada Anda mencuri ide orang lain. No, jangan. Oke ya, teman-teman ya, nah, ya, silahkan Anda lakukan, ya, silahkan Anda lakukan. Personal branding exercise, ya, di dalam hidup Anda, silahkan Anda lakukan. Sebetulnya masih banyak hal yang harus Anda lakukan, ya, jadi bagaimana Anda melatih, jadi teman-teman tadi sudah tahu teorinya, sudah mulai dikenalkan tentang prakteknya, nah, yang berikutnya yang harus Anda lakukan adalah Anda latihan, diperdalam, apa yang sudah Anda pahami tadi, diperdalam, ditindaklanjutin. Ya, pastikan, pesan saya hanya satu, jadilah diri Anda sendiri, ya, jadilah diri Anda sendiri, jangan contek orang lain. Ya, jangan contek orang lain. Dan Anda tidak akan jauh lebih tinggi dari mereka, ya, karena alam semesta ini, dihukum alam itu menjaga originalitasnya. Nah, teman-teman, bila Anda menunggu saat ketikanya semua sudah benar-benar siap, maka sebenarnya Anda tidak pernah memulainya. Maka lakukan sekarang. Ya, lakukan sekarang. Makanya kita ajak Anda ketika di seminar daring kita, kita berusaha untuk membuat materi yang kita ajak Anda untuk terlibat langsung. Terlibat langsung, ya. Oke, teman-teman, ini kami, ya, jadi Anda silahkan kembangkan diri Anda, kalau Anda punya komoditas yang Anda membutuhkan informasi atau bantuan kami, silahkan Anda hubungi nomor telepon yang ada di sini. Ya, dan ini website kami, kemudian, nah, semua materi nanti di-upload di YouTube kami, ya, YouTube Edwin Indarta, pastikan Anda untuk melakukan empat hal, ya, like, komen, subscribe, dan share. Berbagi ilmu. Oke, teman-teman, hampir dua jam kita diskusi tanpa terasa. Ya, saya cek dulu di chat, silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman, mau langsung, silahkan, pastikan Anda resen dulu, ya, supaya nggak dua orang, nggak tiga orang masuk bebarangan. Sambil saya melihat di chat, apakah ada pertanyaan. Ada beberapa orang yang dia mengatakan bisa itu mengabdi pada Allah, kemudian ibadah, kemudian Bu Yeti itu hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau masih bingung, jawabannya gimana? Iya, benar, serius. Kalau Anda selalu bilang bahwa hidup Anda hanya mengabdi pada Allah, tujuan pertamanya, pengabdian pada Tuhan Anda, saya yakin Anda justru bingung. Serius, Anda akan bingung. Serius, berdasarkan pengalaman ya, teman-teman yang menjawab seperti ini, secara bisnis, dia nggak akan maju. Serius, di keluarga pun, dia akan mengatakan saya mengabdi pada Tuhan saya. Dia juga akan bingung. Serius, karena Tuhan itu dalam mendeskripsikan dirinya, teman-teman, itu banyak sekali, detail banget. Ya, aku lebih dekat dibandingkan urat leher kalian, lihatlah pada ciptaanku. Karena apa? Dalam kepercayaan saya, dalam kepercayaan saya, saya sebagai orang Muslim, kita nggak bisa mendeskripsikan Tuhan itu, zatnya kita nggak bisa. Sehingga kita diminta dalam Al-Quran untuk melihat Tuhan pada ciptaannya. Pada sifat-sifatnya, seperti itu. Sehingga kita spesifik. Contoh ya, teman-teman ya. Teman-teman yang berhasil, pastikan kalau saya tanya, apa value Anda di dalam bisnis Anda? Anda mungkin akan mengatakan, ini adalah pengabdian kepada Tuhan saya. Betul. maka Anda mengatakan, inasolati, wanusuki, wama yahya, wama mati, lillahi robbil alamin. Hidup saya, mati saya, ibadah saya, semuanya untuk Tuhan saya. Selesai. Iya. Itu nggak akan kita pungkiri. Tapi ketika saya tanya, ketika saya bicara tentang, how about your business? Bagaimana tentang bisnis Anda? Itu ketika saya tanya seperti itu, saya turut mereka tulis, teman-teman, kalau mau melakukan itu, silakan lakukan sekarang. contoh nih teman-teman, ini yang jawab, karena ada masukan nih. Silakan teman-teman, ini belok sedikit ya teman-teman ya. Value elicitation. Silakan. Ketika saya melihat tentang karir Anda, tentang bisnis Anda, tentang perusahaan Anda, apa sih nilai yang pertama muncul di otak Anda? Silakan tulis di kertas Anda. Silakan. Ketika Anda meniti karir, Anda kuliah, that's what is your value? Apa value utama Anda? Silakan. Setelah itu masukkan di chat. Yuk, saya ingin lihat di chat. tanda. That's good. Mulai musuh. Profesional. That's your value. Nilai-nilai yang Anda pegang teguh. Silakan ayo teman-teman, masukkan aja di chat. Tapi Anda tulis dulu ya di kertas Anda, supaya Anda tahu ya. Baru satu. Fokus. That's your value. Pengusaha lho ya. Pengusaha lho. Kerja keras. Wow. Saya butuh lima nih. Minimal lima. Kalau Anda meniti karir, dipercaya. Trusted. Satu, dua, empat, lima. Jujur. Waw, teman-teman. Oke, dah stop. Masukin aja, teman-teman. Saya kasih masukan, teman-teman. Bagi Anda, kalau semuanya ini yang menjawab semuanya pengusaha. Dia profesional. Dia fokus. Ini yang Bu Lia Srikandi. Bu. Bu Lia Srikandi. Boleh Ibu buka mic-nya, Bu? Bu Lia. Teman-teman, saya minta izin ya, karena ini ada jawaban yang seperti ini. Bu Lia. Halo, Bu Lia. Ini harusnya aktif. Halo, Pak. Selamat datang. Waalaikumsalam. Bu, bisa buka kameranya, Bu Lia? Oke. Bu Lia Srikandi. Ibu, dari mana, Bu? Dan bergerak di bidang apa, Bu? Silahkan perkenalkan diri, Bu. Assalamualaikum. Saya Lia, dari Srikandi. Kami bergerak di bidang jasa pelatihan, Pak. Kebetulan sama, Pak. Sama dong. Iya. Oke. Bu Lia, saya mau tanya. Ibu capek nggak dengan bidang pekerjaan, Ibu? Kadang merasa capek nggak? Iya. Terutama untuk tahun sekarang ya, Pak. Oke. 0 sampai 10 di level berapa, Bu? 5, Pak. Yang tahun sekarang atau yang lalu? Maksimal 10. 7. 7. Teman-teman, pahamikan. Kenapa? Karena jawabannya Bu Lia ini. Bekerja keras. Artinya apa, teman-teman? Ingat, teman-teman, kalau mau belajar lagi nanti siang silahkan deh. Saya nggak tahu. Coba tanya ke tim ya. Diperkenankan nggak ya. Coba daftar. Karena nanti siang, kita sedikit belajar tentang value, Bu. Jadi value itu adalah belief system yang bekerja dalam diri kita. Kalau Anda, saya tanya apa value Anda dalam bidang profesional Anda, Anda bisa bekerja keras, Anda akan diarahkan ke sana, loh. Energi Anda akan dibawa ke sana. Seolah-olah tindakan Anda pun nanti diarahkan ke sana. Karena itu yang Anda mau. Makanya saya tanya, Bu Lia, 0 sampai 10, 7. Saya tadi tangan saya gini, teman-teman mungkin melihat ya. Saya nunjuk angka 8. Jujur demi Allah, saya nunjuk angka 8. Benar nggak, Bu? Dan Bu Lia mengatakan 7, kan? Itu hati-hati, teman-teman. Sehingga apa yang terjadi, kita nggak melakukan value elisitation ya. Saya tanya, teman-teman, Bu Lia ada usaha nggak di luar, Bu? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Oke. Thank you ya, Bu Lia ya. Sama-sama. Semoga bermanfaat ya, Bu. Coach, kalau ini, boleh nggak coach aku bagikan kepada ini ketika Ibu merasakan manfaat dan ketika Ibu juga merasakan ini bagus, silahkan Ibu lakukan. Ibu bagikan ilmunya ini kepada klien Ibu. Silahkan. Tidak ada yang kami tutupin. Gitu ya, Bu Lia ya. Sukses ya, Bu ya. Oke, saya mau tanya. Adakah yang pengusaha yang sudah sharing di sini? Silahkan. Bu Yesi. Ini, saya mau tahu. Bu Yesi Teresia. Halo, Bu Yesi. Bu Yesi Teresia. Ibu dari mana, Bu? Perkenalkan silahkan diri, Ibu. Bisa di-unmud, Bu? Mic-nya, Bu? Saya dari Dumai, Riau, Pak. Wow, dari Dumai, Riau. Jauh juga ya. Ini Pak Raffis dari Medan, tuh. Udah, Pak. Udah ada jalan tol loh, Pak. Oh, iya. Oke. Bu Yesi Teresia, Dumai, Riau. Apa, Bu? Ibu bergelet di bidang apa, Bu? Boleh cerita? Kebetulan, saya juga seorang pekerja ya, Pak. Karyawati swasta. Dan juga punya usaha sekarang di bidang makanan, Pak. Oke, di bidang makanan. Saya tanya sama Ibu. Bu, seberapa sering masalah muncul di bidang pekerjaan, Ibu? Sebagai karyawan. Atau ketika Ibu sebagai pengusaha di bidang kuliner? 0 sampai 10. 10 banyak masalah yang Ibu berusaha selesaikan masalah itu? Atau 0? Justru jalannya banyak-banyak saja? Skalanya di skala berapa, Bu? Skala 3, Pak. Skala 3, artinya? Tidak. Kalau di dalam bidang pekerjaan, insya Allah tidak banyak hambatan seperti itu, Pak. Lancar saja. Tapi kalau di bidang usaha tambahan saya, Pak, kuliner. Karena kan saya baru, Pak. Jadi ya masih banyaklah, Pak. Masalah-masalah atau tantangan yang saya hadapi saat ini, Pak. Tuh, jawabannya teman-teman dari Ibu Yesi. Dia menguasai masalah entah positif, entah negatif. Di bidang pekerjaannya secara profesional, apa yang terjadi? Karena Ibu ini bilang menguasai masalah. Akhirnya apa? Dia menjadi problem solving di bidang pekerjaan profesional Ibu. Mengapa? Karena dia yang akan melesaikan masalah itu. Sehingga Pak, nggak banyak masalah. Model seperti itu, Bu Yesi? Iya, Pak. Sementara ketika beliau melakukan pekerjaan kuliner yang baru dia tekuni, baru beliau tekuni, apa yang terjadi? Pasti banyak sesuatu yang baru di dalam bisnisnya. Maka apa yang terjadi? Dia belum menguasai di sana. Maka itu akan menyita waktunya. Mengapa? Karena inilah yang menjadi prioritas utamanya Ibu Yesi. Beliau mengarahkan energinya ke arah sana. Nah, nanti teman-teman, nanti siang itu kita belajar ini. Kalau mau bergabung lagi, silahkan. Nanti daftarnya ke teman-teman. Terima kasih, Bu Yesi. Sukses selalu. Oke, saya melihat lagi. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Oke, saya lihat lagi. Oke. Silahkan, teman-teman, kalau ada pertanyaan ya. Masukkan. Oke. Saya lihat di chat nih, teman-teman. Ini ada apa yang paling Anda sukai, apa yang dihargai oleh orang-orang. Susah nemuinya, Pak. Ini kan lucu. Dari dirinya, ini dari Bu Noni Bengkulu nih. Ya, susah nemuinya. Susah menemuinya. Iya, Bu. Halo, Bu Noni. Jadi, interaksinya di sini, teman-teman. Tadi nggak dikasih kesempatan. Halo, Bu Noni. Oke. Bu Noni, susah nemuinya. Saya mau tanya, Bu Noni. Semoga saya nggak salah. Bu Noni, ada nggak? Sorry, sorry, sorry. Bu Noni, merasa nggak bahwa hidup, mbak, hidup, apa ya? Saya tanya. Semoga saya salah ya, Bu Noni ya. Saya minta maaf ya. Boleh cerita, Bu, tentang pencapaian Ibu dalam hidup ini dan karir Ibu, 0 sampai 10? 10 berarti pencapaian Ibu sesuai dengan ekspetasi Ibu, 0 artinya zonk. Di skala berapa, Bu? Di skala 5. Oke. Ibu puas dengan apa yang sudah Ibu capai? Belum. Itu yang terjadi. Belum puas, Pak. Karena dia sendiri nggak bisa menemukan. Ini sebagaimana orang ngetik di, dia pergi ke sebuah kota yang baru, kemudian dia nggak ngerti arah, maka dia akan tersesat di kota itu. Maka pastikan, Anda mudah untuk nemuinya. Semoga dapat sesuatu dari apa yang sudah kita berikan di sini, Bu Nonik ya. Oke. Masih agak bingung. Ini juga sama ini. Semoga bingungnya ini bingung-bingung sama-sama Bu Nonik ya tadi. Ilmunya baru sehingga bingung. Saya juga bingung. Oke. Bu Yesi. Apakah penilaian kita pribadi untuk diri kita sendiri obyeknya? Tidak, Bu, dari orang lain. Makanya kita tanyakan apa yang dilihat orang lain terhadap diri kita. Bukan dari diri kita. Makanya biasanya saya juga melihatnya dari tim. Saya bisa ya, saya minta kepada tim, eh apa sih yang teman-teman lihat dari Coach Edwin ketika Coach Edwin menyampaikan materi, apa manfaatnya. Sehingga saya akhirnya tahu apa yang mekuat dalam diri saya dan apa yang harus saya kembangkan. persis seperti teman-teman tadi. Kalau dari diri kita, kadang tidak obyektif. bisakah kita bintang penilaian penilaian orang lain terhadap diri kita? Iya. Tapi orang yang jujur nilainya ya. Orang yang dia benar-benar mau membantu kita. Oke. Udah ini tadi. Oke. Cintai pekerjaan. Ijin bertanya. Silahkan Bu Ani, Ragnanding saya. Silahkan. Halo Bu Ani. Silahkan Bu Ani. Teman-teman, kalau mau bertanya, resen saja. Otomatis anda langsung di atas. Halo Bu Ani. Ya, halo. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Biarankah? Silahkan. Oh, belum. Sudah. Sudah, sudah kelihatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Pak, saya izin bertanya. Saya sebetulnya punya aktivitas di kriya. KRAF. Ya. Awalnya sih hanya ingin berbagi dari hobi saya di kriya. Tapi takdir menggiring saya akhirnya menjadi UMKM. Jadi, apa namanya? Usaha. Nah, karena saya menjunjung tinggi kejujuran dan profesionalitas. Profesionalitas. Artinya, kalau saya membuat sesuatu harus perfect, harus bagus, hingga orang lain bisa menghargai kualitas. Kualitas itu segalanya bagi saya. awalnya, kenapa saya mengajarkan pemberdayaan masyarakat, karena saya pikir banyak orang ke daerah, tapi mereka tidak punya akses. Tidak punya akses untuk menyalurkan hobi ataupun kreatifitasnya. Jadi, saya di sekolah, saya mengajar ke pelosok-pelosok. Hanya itu tujuannya. Tapi, akhirnya saya tergiring menjadi UMKM dengan brand Kembang Kamonesan. Tapi, di perjalanan waktu saya banyak benturan karena saya ingin benar-benar jujur. Misalnya, di harga jual atau kadang saya disodorin kwitansi kosong untuk sahabat. Kadang saya tidak bisa. Mohon maaf, saya tetap berlaku sopan. Saya katakan, mohon maaf, saya tidak bisa membubuhkan cap Kembang Kamonesan pada kwitansi kosong. Karena saya juga harus tahu. Saya harus tanggung jawab saya besar juga. Tapi, beberapa kali itu memang kelajaran buat saya. Kemarin, dengan nominal 2 juta setengah, hanya tulis 2 juta setengah di atasnya kosong, itu kan bisa ditambah 0. Itu pelajaran buat saya, Pak. Terus, kalau ditulis-tulis berapa omset, berapa omset, saya kan ditanya omset. Terus terang, omset saya kecil. Jadi, Kembang Kamonesan itu lebih banyak brandingnya daripada sellingnya. Apakah ini karena pribadi saya yang hanya ingin mengajar, menyalurkan ilmu, dan berbagi kepada orang-orang, silahkan siapa saja yang mau menjualnya. Apakah karena itu? Atau bagaimana ya, Pak? Saya kurang pede juga. Bu, boleh Ibu masukkan di chat? Kalau saya cerita tentang aktivitas Ibu tadi, yang Ibu sampaikan tadi, apa sih value yang muncul di pikiran Ibu? value yang muncul. Nilai-nilai yang utama dalam diri Ibu itu apa? Iya. Kejujuran nomor satu, profesionalitas nomor satu, transparansi juga, gitu ya. Tiga. Terus? Berbagi, sharing. Empat. Apalagi nilai yang Anda pegang ketika Anda berbagi. Saya menemukan kebahagiaan kalau orang lain bisa terangkat ya, bisa terbantu. Oke, stop. Oke, stop. Teman-teman, perhatikan apa yang dikatakan oleh Bu Ratna Ningsih. Pernah enggak Bu Ratna Ningsih menyampaikan tentang bagaimana dia menjual produknya? Tidak. Tidak. Bagaimana dia mengajarkan tentang menjual produk kepada orang yang beliau bantu? Enggak ada. beliau mengunggulkan lima hal yang tidak ada value lima hal yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan sebuah bisnis. Beliau ngembangkan. Itu hal yang mungkin Ibu lupakan. Satu, Ibu ajari masyarakat dengan ilmu Ibu. Ibu berbagi, Ibu motivasi mereka, Ibu berhasil. Yang jadi masalah adalah ketika mereka sudah buat produk, apa yang terjadi? Mereka bisa jadi belum berhasil untuk menjual. Betul ya? Karena pasang guru tidak ada passion ke sana. maunya berbagi, 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 berbagi. Sehingga akhirnya apa? Karena tidak ada passion itu. Ibu lakukan ketika Bu Anik membuka bisnis, jadi lupa. Lima ini ada dalam diri Ibu. Sehingga apa yang jadi kejujuran, profesionalisme, dan sebagainya. Nah, teman-teman, ayo jujur, saya tanya, bagi Anda, acungkan jempol Anda nanti di chat itu atau di manapun. Acungkan jempol Anda. Ketika Anda meniti karir, bukan karir ya, ketika Anda punya perusahaan, dan sebagainya. Jujur, Anda butuh uang nggak? Butuh. Anda butuh profit nggak? Butuh. Yes. Sehingga apa yang terjadi, teman-teman, andai kata profit itu bisa Anda tuker jadi yang pertama. Saya tanya sama Bu Anik, Bu, kalau dengan semua aktivitas Ibu itu, kira-kira uang profit itu di nomor berapa, Bu? Kalau kemarin-kemarin masih disumbang, artinya dalam artian suami kerja, jadi masih dari suami, gitu ya. Nah, sekarang, karena saya pengen profesionalisme, gitu, di bidang usaha, sulit juga, gitu. Betul-betul memisahkan, jadi artinya, kalau saya pinjam uang dari suami pun, saya tulis pinjam, gitu. Tapi kemarin kan memang bukan si bisnis ini, bukan yang utama. Saya hanya mengisi waktu, gitu. Tapi sekarang begitu, saya merubah bahwa bisnis ini akan dipenuhi dengan serius, baru di sini saya agak-agak kelimpungan dengan modal utama, yaitu berupa uang itu, gitu. Oke. Terima kasih, Bu Anik. Jadi, Ibu Anik bisa merasakan sesuatu, dan teman-teman bisa belajar dari kasusnya Bu Anik, bagaimana ketika intensionnya, niatnya adalah bisnis sampingan, karena saya masih dapat nafkah dari suami saya. Bedakan ketika, sekarang saya sadar, saya ingin punya penghasilan dari sini, betul kan? Maka, apa yang terjadi? Energinya juga beda, teman-teman. Hati-hati. Dengan itu. Nah, kalau Ibu berkenan, nanti jam 1 ada seminar lagi, saya juga yang mengadakan, tapi harus daftar dulu, karena Ibu bisa diberi undangannya, saya nggak paham bisa atau nggak. Itu bercerita tentang seperti ini, contohnya, teman-teman. Nah, Bu pastikan, teman-teman, profit nggak ada sama sekali. Sampai beliau, Bu Anik, mengatakan bahwa ini adalah bisnis sambilan, karena suami saya masih punya penghasilan, berarti kan nggak ada harapan. Maka apa yang terjadi? Tuhan juga nggak akan berikan. Ya, itu yang terjadi, Bu Anik ya. Sehingga apa yang terjadi? Dia disibukkan dengan lima hal yang tadi, yang datang juga menguji kejujurannya, minta di maaf. Ya kan? Ya, jadi jangan hati-hati, teman-teman, dengan value-value kita. Karena, contoh ya, kalau Ustadz saya bilang gini, kan ada yang tanya, Ustadz, kenapa sih di rumah saya banyak penampakan? Apa yang dikatakan oleh Ustadz saya? Dia tanya gini, emang bacaan kamu kalau setelah baca Al-Fatihah biasanya apa? Tiga kul. Seberapa sering kamu bisa baca surat Anas? Ya, hampir semua surat saya baca Anas. Ya, makanya yang datang jin di rumah kamu. Ya, karena minta perlindungan dari jin dan manusia. Nah, itu joke. Tapi saya pikir itu bukan joke ya, teman-teman. Karena bacaan surat pendek setelah Al-Fatihah itu sebetulnya doa. Dan ketika kita berdoa, pasti Allah akan hadirkan sesuatu yang menjadi doa kita. Oke, itu teman-teman. Ya, tanpa terasa. Ini sudah jam 11.16 perempat jam lagi. Oke, ini sudah ada yang sudah minta izin. Selamat Pak Saharudin. Nasarudin. Terima kasih juga kembali Pak. Oke, teman-teman. Satu lagi. Saya mau minta tolong. Please tolong siapa yang mau sharing. Apa pelajaran yang Anda dapatkan dari pertemuan kita? Silahkan. Siapa yang mau sharing? Satu bapak-bapak, satu ibu-ibu, satu laki, satu perempuan. Silahkan. Siapa yang mau sharing? Gantian, silahkan. Apa pelajaran yang Anda dapatkan? Oh, ini ada Pak Joko Santoso. Halo, Pak Joko Santoso. Ini kayaknya gilang Ramadan. Halo, Pak Joko Santoso. Coba saya sapa. Oke, silahkan teman-teman. Kalau ada yang mau berbagi apa yang Anda dapatkan dari pelajaran kita sekitar dua jam. Silahkan. Kalau tidak ada, ayo kita foto bersama-sama. Teman-teman, silahkan nanti akses YouTube kalau Anda ingin lihat pembelajarannya. Yang ingin mengulang kembali, silahkan lihat di YouTube. YouTube Edwin Indarto. pastikan Anda like, subscribe, komen, dan share. Supaya lebih membantu lagi untuk bisa memwujudkan apa yang menjadi statement saya. Sejuta miliarder berakhlak mulia di Indonesia. Oke. Oke, teman-teman. Ini ada ini. Ada undangannya ini. Silahkan dikasih. Berarti diizinkan. Ini yang nanti siang. Kalau tidak salah, yang ada di chat itu. Benar kan ya? nanti siang ya. Set your goal and make it happen. Senin 25 jam 13. Oke, silahkan. Oke, teman-teman. Ayo kita akhiri semuanya dengan foto bersama. Silahkan tampilkan kamera Anda. Ayo kita foto bersama dulu. Silahkan, teman-teman. teman-teman. Saya anmut. Saya teman-teman nih ya. Biasanya. Halo admin. Mana admin. Ayo kita foto bersama. Pastikan tampilkan wajah Anda semuanya. Ya. Bu Anik bisa di anmut bu. Ya. Thank you Bu Anik. Yuk silahkan. Kita foto bersama terlebih dahulu. Teman-teman, setiap hari Senin kita berbagi. Ya. Ketika Anda merasa ilmu ini bermanfaat, Anda ingin undang kami bersama komunitas Anda, silahkan Anda belajar bersama kami, atur waktunya bersama tim kami. Kemudian ketika Anda membutuhkan apa namanya, khusus untuk perusahaan Anda juga dipersilakan hubungi tim kami. Ya. Kami biasanya berbagi komunitas. Ya. Rumah-rumah BUMN dan sebagainya. Oke. Yuk. Senyum Anda. Tampilkan senyum Anda. Ini ada yang ada yang kelihatan hanya putih ya. Oke. Tampilkan senyum Anda. Acungkan dua jempol Anda. Oke. Kita hitung ya. Sampai hitungan ke seratus ya. Satu, dua, seratus. Thank you. Bye. Oke. Halaman kedua. Ini nggak bisa nampil banyak ya. Sudah Mbak Nani. Mana Mbak Nani-nya? Nggak kelihatan. Oke. Ayo kita foto lagi. Tampilkan senyum Anda sekali lagi. Oke. Oke. Satu, dua, tiga. Thank you. Bye, teman-teman. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. 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 Jumpa lagi. Jumpa lagi, Gita. Sehat selalu. Sukses selalu. Amin.